Hijaunya lembah hijaunya lereng pegunungan jilid 88. Tentu tidak. Kami tidak akan melepaskan orang itu begitu saja. Kami tentu akan menuntut kepada Ki Buyut agar orang-orang itu dihukum sesuai dengan kesalahan yang mereka lakukan, sahut Ki Bekel. Orang itu termangu-mangu. Namun di wajahnya masih menyala dendam di hatinya. Tetapi Ki Bekel kemudian berkata, aku tidak akan menunda-nunda. Sekarang juga kita akan pergi ke rumah Ki Buyut dan M.M. beritahukan apa yang telah terjadi. Orang-orang itu terdiam. Namun seorang di antara orang-orang yang tidak sempat berpikir terlalu jauh itu berteriak, sudah kan Ki Bekel. Sebaik nih A.K. Bekel M.M.M. berikan laporan kepada Ki Buyut. Supaya lebih cepat, M.A.K. Ki Bekel sebaiknya pergi berkuda saja bersama beberapa orang pengawal. Siapa tahu bahwa dengan tertangkapnya ke enam orang itu serta terbunuhnya seorang yang justru adalah pemimpinnya, maka masih ada orang-orang yang tersisa sehingga M.M.R.K. akan dapat menumpahkan dendamnya kepada Ki Bekel. Ki Bekel M.M. ngerutkan keningnya. Namun katanya, aku M.M.M. akan pergi menemui Ki Buyut. Tetapi tidak hanya dengan pengawal. Tetapi ke enam orang itu akan aku bawa. Orang itu mengusulkan agar Ki Bekel serasa salah itu kemudian berkata, orang-orang itu harus diadili di sini. Mereka adalah orang-orang padukuhan ini meskipun jarang bergaul dengan para tetangga. Ke enam orang ini bukan orang padukuhan ini, berkata Ki Bekel. Dua orang dari padukuhan sebelah, jawab salah seorang di antara orang-orang padukuhan itu, aku mengenali M.R.K. Empat orang dari padukuhan ini. Tetapi M.R.K. bukan orang asli dari padukuhan ini. Mereka hanya berada di rumah sepekan sekali. Itulah, berkata Ki Bekel, pekerjaannya telah M.M. Buatnya asing dengan orang lain. Orang-orang padukuhan itu termangu-emangu. Namun kemudian seorang di antara mereka berkata, sudahlah. Sebaiknya Ki Bekel pergi melaporkan kepada Ki Buyut. Biarlah kami menjaga orang-orang itu. Tetapi Ki Bekel menggeleng. Katanya, aku akan M.M. Bawa mereka. Ki Buyut tidak perlu datang kemari untuk mengadili orang-orang itu di sini. Biarlah mereka diadili di sini, berkata seseorang yang berdiri di belakang. Tidak, jawab Ki Bekel tegas. Namun nampaknya orang-orang padukuhan itu merasa tidak puas. Mereka mendendam orang-orang yang telah M.M. Bawa tatanan padukuhan mereka menjadi porak-poranda. Mereka telah M.M.B. Wat padukuhan mereka dijauhi oleh orang-orang dari padukuhan lain. Jalan-jalan menjadi semakin sepi. Bukan hanya satu padukuhan Ye Ang mereka huni, tetapi beberapa padukuhan di sekitarnya. Satu lingkaran besar daerah Ye Ang dijamah oleh tangan-tangan jahat dari orang-orang itu. Ki Bekel Ye Ang juga melihat ketidakpuasan itu menjadi cemas. Orang-orang padukuhannya biasanya adalah orang-orang Ye Ang patuh kepadanya. Patuh kepada perintahnya. Tetapi dendam yang telah M.M. Bakar jantung mereka telah M.M.B. Wat mereka menjadi keras. Bahkan mungkin mereka akan melakukan perlawanan terhadap Ki Bekel. Karena itu, maka tiba-tiba saja Ki Bekel pun berkata, Kisanak, aku harap Kisanak bersedia pergi ke rumah Ki Buyut. Kisanak akan menjadi saksi utama dalam persoalan ini, Karena Kisanak adalah orang yang mengalami perampokan, namun sekaligus orang yang telah berhasil menangkap para perampok. Mahisa Murti ternyata tanggap akan maksud Ki Bekel. Dengan demikian maka orang-orang padukuhan itu tentu akan segan M.M. Aksa Ki Bekel dan saksi-saksi yang langsung menangkap para perampok itu untuk menirahkan M.R.K. Karena itu, betapapun ia ingin melanjutkan perjalanan dengan segera, namun Mahisa Murti tidak dapat menolak permintaan Ki Bekel. Tetapi meskipun demikian maka Mahisa Murti itu pun berkata, aku akan berbicara dengan saudara-saudaraku. Aku minta dengan sangat, berkata Ki Bekel, tanpa kalian, Ki Buyut akan dapat menarik arti yang berbeda dari yang sebenarnya. Kalian harus M. menjelaskan apa yang telah terjadi. Kalian harus berterus terang bahwa seorang di antara M.R.K. justru pemimpinnya telah terbunuh. Mahisa Murti mengangguk kecil. Katanya, aku akan M. eyakinkan saudara-saudaraku. Mahisa Murti M. emang berbicara dengan Mahisa Pukat, Mahisa Semu dan Wantilan. Mereka M. emang tidak ingin menolak permintaan Ki Bekel. Apalagi M. mereka pun tanggap akan latar belakang dari permintaan Ki Bekel itu. Namun dalam pada itu Mahisa Amping pun bertanya, kakang Mahisa Murti tidak minta pendapatku? Tanda petik. Oh, ya, jawab Mahisa Murti. Aku tidak berkeberatan. Ki Bekel M. emang eme merlukan saksi. Jika orang-orang itu ditinggal di sini, maka nasib M. mereka akan terancam, berkata Mahisa Amping. S. S. T. Dari mana kau tahu? Bertanya Mahisa Pukat. Wajah-wajah orang-orang padukuhan itu telah menyatakan sikap mereka, jawab Mahisa Amping. Mahisa Pukat mengangguk-anggukah sambil menepuk kepala anak itu sambil berkata, kita akan ikut bersama Ki Bekel. Ternyata seperti yang diperhitungkan oleh Ki Bekel, orang-orang padukuhan itu M. emang merasa segan merampas orang-orang yang ternyata adalah perampok-perampok. Karena itu, maka Ki Bekel pun kemudian berkata, marilah anak-anak muda. Kita akan melakukan tugas ini dengan cepat. Kita akan langsung ke rumah Ki Buyut. Orang-orang padukuhan itu M. emang perhatikan Ki Bekel dan keenam orang itu berganti-ganti. Keenam orang itu M. emang. Tidak akan M. emang mungkin melarikan diri jika anak-anak muda itu mengikuti mereka pergi ke rumah Ki Bekel. Namun kekecewaan nampak M. emang bayang di wajah-wajah mereka. Mereka ternyata benar-benar ingin M. emang buat perhitungan dengan para perampok itu. Namun I. ang dikatakan oleh Ki Bekel K. emang udian, seorang di antara para penjahat itu terbunuh. Namun bagaimanapun juga kita tidak akan dapat M. emang biarkan mayat itu terkapar di situ. Karena itu, kalian berkewajiban menilenggarakan mayat itu, sementara kami pergi ke rumah Ki Buyut. Tidak ada yang menjawab. Betapapun orang-orang padukuhan itu M. menjadi kecewa, namun mereka harus menerima keputusan Ki Bekel. Demikianlah, M. a. k. sejenak kemudian, Mah Isamurti dan saudara-saudaranya telah berangkat ke rumah Ki Buyut bersama dengan beberapa orang bebahu. Keenam orang perampok itu sama sekali tidak mengalami perlakuan khusus. Tangan emereka sama sekali tidak diikat. Apalagi kaki emereka. Mereka dapat berjalan bebas beriringan. Namun justru di depan Ki Bekel yang berjalan bersama beberapa bebahu. Kemudian di belakang mereka adalah Mah Isamurti dengan saudara-saudaranya. Keenam orang perampok itu M. emang merasa gelisah bahkan ketakutan. Jika Ki Buyut telah kehilangan kesabarannya, maka mereka tentu akan mengalami nasib buruk sekali. Sementara itu Ki Bekel lah yang justru merasa khawatir terhadap para perampok yang berjalan berkelompok di depan. Karena itu maka ia pun telah berbisik, apakah mereka tidak akan melarikan diri? Tanda petik. Sejak semula mereka sudah meniarah. Jika ia ingin melarikan diri tentu dilakukannya, berkata Mah Isamurti. Tetap iniat itu mungkin baru saja timbul. Jika mereka berlari M. emang mencar, maka tentu ada di antara M. mereka yang sempat luput dari kejaran kita, berkata Ki Bekel pula. Aku kira mereka tidak M. emang punya keberanian untuk melakukannya, jawab Mah Isamurti. Ternyata perhitungan Mah Isamurti itu tepat. Meskipun ke enam orang itu seakan-akan bebas berjalan tanpa kekangan apapun, namun mereka M. emang tidak berani melarikan diri. Bagi mereka anak-anak muda itu adalah anak-anak muda yang M. emiliki ilmu Uye Ang sangat tinggi. Ternyata mereka telah dapat mengalahkan pimpinan mereka, yang sehari-hari menampakkan dirinya sebagai seorang pemilik kedai yang sederhana, baik hati dan sangat ramah. Meskipun demikian, perjalanan mereka telah menarik perhatian beberapa orang padukuhan I. emang mereka lewati. Tetapi baik Ki Bekel, maupun para bebahu tidak menyebut tentang para perampok ini. Ketika seseorang mengenal bahwa I. emang lewat itu adalah Ki Bekel dari padukuhan sebelah maka ia pun telah bertanya, Ki Bekel nampaknya sedang menuju ke rumah Ki Buyut? Tanda petik. Ya, jawab Ki Bekel. Begitu banyak orang I. emang menyertai Ki Bekel, berkata orang itu I. emang merasa heran melihat sebuah iring-iringan. Ada persoalan di antara keluarga mereka jawab Ki Bekel, mereka eme merlukan pendapat Ki Buyut. Begitu gawatnya sehingga Ki Bekel tidak dapat menyelesaikan persoalan itu, bertanya yang lain. Ki Bekel merasa bahwa orang itu tentu sudah mulai merasa curiga. Tetapi Ki Bekel justru tersenyum sambil berkata, ada yang harus diputuskan oleh Ki Buyut. Orang-orang padukuhan itu tidak bertanya lagi. Sementara iring-iringan itu berjalan terus. Namun para perampok itu menjadi semakin cemas. Jika ada di antara emereka yang eme mengetahui bahwa emereka adalah perampok-perampok yang selama itu mengganggu di bulak-bulak panjang dan bahkan di dekat padukuhan-padukuhan, maka persoalannya tentu akan eme menjadi gawat. Orang-orang yang tidak mengenal anak-anak muda Ye Ang telah menangkapnya tidak akan mudah dikendalikan sebagaimana orang-orang padukuhan Ye Ang dipimpin oleh Ki Bekel itu. Tetapi Ki Bekel eme memang tidak ingin terjadi keributan di perjalanan. Karena itu, maka ia tetap merahasiakan tawanannya. Bersama para bebahu Ki Bekel selalu mengatakan bahwa orang-orang itu eme mempunyai persoalan yang khusus sehingga harus eme menghadap Ki Buyut untuk mendapatkan penilesaian. Kedatangannya di rumah Ki Buyut eme memang telah mengejutkan Ki Buyut. Apalagi ketika Ki Bekel mengatakan apa yang secah benarnya telah terjadi, serta siapa Ye Ang telah dibawanya menghadap Ki Buyut itu. Jadi orang-orang ini adalah perampok-perampok Ye Ang selama ini menghantui lingkungan kita, bertanya Ki Buyut. Ya Ki Buyut. Seorang di antara eme mereka, justru pemimpinannya, telah terbunuh. Seorang pemilik kedai yang eme mempergunakan kedainya untuk menjebak orang-orang yang akan dijadikan korbannya dengan eme memberikan isyarat kepada orang-orang yang telah siap melakukan perampokan, berkata Ki Bekel. Ki Buyut mengerutkan keningnya. Dengan nada dalam ia bertanya, kenapa orang itu harus dibunuh? Tanda petik. Tidak dengan sengaja, jawab Ki Bekel, orang itu adalah orang yang berilmu tinggi, sehingga sulit untuk menangkapnya tanpa eme mem bunuhnya. Apalagi orang itu agaknya memang telah eme memilih mati daripada tertangkap hidup-hidup. Ki Buyut mengangguk-angguk. Katanya, nampaknya perampok-perampok ini menjadi sangat jenak. Menilik dan tindakan-tindakannya, maka mereka adalah orang-orang yang ganas dan keji. Mereka eme memang orang-orang yang ganas dan bahkan liar Ki Bayut. Tetapi dengan kehadiran anak-anak muda yang telah eme menangkapnya, maka mereka tidak berani berbuat apa-apa, sehingga mereka menjadi sangat jenak. Ki Bekel berhenti sejenak, lalu katanya pula, tetapi sepeninggal anak-anak muda ini maka mereka eme merlukan pengawasan yang sangat ketat. Ki Bayut eme mengangguk-angguk. Katanya, aku mengerti. Karena itu, maka aku akan eme merintahkan para pengawal kabuyutan untuk mengikat mereka sampai saatnya eme mereka ditentukan hukuman mereka. Kami mohon eme pun, tiba-tiba orang yang tertua di antara, para perampok itu eme mohon dengan nada yang rendah. Kami akan melihat, eme ngumpulkan keterangan-keterangan dan saksi-saksi tentang kalian, berkata Ki Bayut, baru kami akan eme menentukan hukuman apa yang sebaiknya kami berikan kepada kalian. Tetapi betapapun berat hukuman kalian, namun kalian tidak akan aku serahkan kepada orang-orang padukuhan untuk eme bantai kalian. Para perampok itu hanya dapat eme menundukkan kepalanya, sementara Ki Bayut dan Ki Bekelem Asih berbincang tentang mereka. Namun kemudian para perampok itu pun telah diserahkan kepada pimpinan pengawal kabuyutan yang disertai oleh Ki Jagabaya. Mereka telah eme ni iapkan sebuah ruangan khusus untuk menahan ke enam orang yang ternyata adalah perampok-perampok yang selama itu ditakuti. Ki Bekelem dan para bebahu yang kemudian minta diri ternyata tertahan untuk beberapa saat ketika Ki Bayut eme minta mereka bersama anak-anak muda itu untuk menikmati suguhan yang telah dihidangkan. Baru kemudian, mereka akan dilepaskan eme meninggalkan kabuyutan kembali ke padukuhan. Namun ternyata sesuatu telah terjadi. Orang-orang yang mendengar tentang penirahan ke enam orang perampok itu telah bercerita kepada orang-orang yang mereka temui. Juga pejalan-pejalan yang melalui padukuhan induk kabuyutan itu. Enam orang perampok yang seringnya mengganggu daerah yang luas di kabuyutan itu dan bahkan kabuyutan di sekitarnya telah tertangkap. Di padukuhan sebelah, orang-orang yang mendengarnya telah menjadi marah. Seorang di antara mereka berkata, tentu Ki Bekel yeang eme eme bawa para perampok tadi telah berbohong. Meskipun kami telah merasa curiga bahwa ia bersama dengan beberapa orang telah pergi menemui Ki Buyut. Ki Bekel telah melindungi para perampok, sahut yeang lain. Kita laporkan saja kepada Ki Bekel padukuhan kita sendiri, berkata yang lain lagi, jika Ki Bekel kita bersedia menemui Ki Bekel padukuhan di ujung kabuyutan itu, maka mereka eme eme miliki kedudukan setingkat. Tidak. Ki Bekel kita tentu sependapat dengan Ki Bekel padukuhan di ujung kabuyutan itu. Mereka tentu berkeberatan jika para perampok itu diserahkan kepada kita, berkata orang yeang pertama. Lalu katanya, kita akan bertindak sendiri. Bertindak apa? bertanya kawannya. Perampok-perampok itu telah berada di rumah Ki Buyut. Ki Bekel itu kita tangkap. Demikian juga beberapa orang bebahu yeang meniertainya. Jika para perampok itu tidak diserahkan kepada kita, maka Ki Bekel tidak akan kita lepaskan. Itu akan berarti perang, berkata orang yang lebih tua dari mereka. Perang bagaimana? bertanya orang yang pertama. Jika Ki Bekel ujung kabuyutan itu ditangkap di sini, maka orang-orangnya tentu akan menerang padukuhan ini. Jika terjadi perang dan jatuh korban, maka yang dianggap bersalah oleh Ki Buyut tentu kita, berkata orang itu. Kita menahan Ki Bekel, berkata orang pertama, kita akan mengancam. Jika orang-orang padukuhan itu emeni erang kita, maka Ki Bekel akan kita selesaikan bersama para bebahu. Tetapi jika para perampok itu diserahkan kepada kita, maka Ki Bekel dan para bebahu akan kami serahkan kembali dengan selamat kepada rakyatnya. Bagaimana jika Ki Buyut yang bertindak, bertanya yeang lebih tua itu? Sama saja. Ki Buyut tentu tidak akan berani mengambil carry yang keras. Ki Buyut tentu eme-eme milih menirahkan ke enam perampok itu kepada kita. Persoalannya kemudian akan segera selesai, berkata orang yeang pertama. Orang yang lebih tua itu termangu emangu. Tetapi sebenarnya lah bahwa ia tidak setuju dengan carry yang dikatakan oleh orang itu. Dengan demikian akan dapat menimbulkan dendam di emudian hari. Orang-orang dari padukuhan di ujung kabuyutan akan dapat mengambil langkah yang sama dalam persoalan yeang emungkin berbeda. Demikian pula Ki Buyut. Sedangkan Ki Bekel padukuhan itu akan eme ngalami kesulitan, karena apa yeang dilakukan oleh orang-orangnya itu sama sekali di luar pengetahuannya. Tetapi nampaknya orang-orang padukuhan itu telah sepakat melakukannya. Mereka akan eme mencegat Ki Bekel yang eme bawa para perampok itu dan eme menangkapnya. Kemudian menyembuni ikannya. Mereka selanjutnya akan eme ngancam Ki Buyut untuk menirahkan para perampok itu kepada mereka. Sementara itu, Ki Bekel dan beberapa orang yeang bersamanya telah selesai menikmati hidangan yeang diberikan oleh Ki Buyut. Ki Buyut masih eme ngecapkan terima kepada Mahisa Murti dan saudara-saudaranya yeang telah berhasil menangkap para perampok itu. Seorang di antara eme mereka telah menjalani hukumannya, berkata Ki Buyut. Lalu katanya pula, apa boleh buat? Yang terjadi adalah di luar kehendak kalian. Namun kalian telah menyerahkan para perampok itu kepadaku dan tidak mengambil langkah-langkah sendiri. Itu adalah kewajiban kami Ki Buyut, berkata Ki Bekel. Namun kemudian katanya, tetapi sudah waktunya kami mohon diri. Terima kasih atas segala sesuatunya. Kami serahkan orang-orang jahat itu kepada kebijaksanaan Ki Buyut. Baiklah, berkata Ki Buyut, pada saatnya kami akan eme memanggil kalian dalam rangka pemeriksaan orang-orang itu. Tetapi kami mohon maaf Ki Buyut. Kami nanti sudah meninggalkan kebuyutan ini, berkata Mahisa Murti. Kemana, bertanya Ki Buyut. Melanjutkan pengembaraan kami, jawab Mahisa Murti. Ki Buyut ternyata tidak dapat menahan para pengembara itu untuk meninggalkan padukuhan di ujung kebuyutan itu. Karena itu maka Ki Buyut pun berkata, Baiklah anak-anak muda, Ki Buyut dan para bebahu akan dapat menjadi saksi tentang mereka mewakili kalian. Jika kalian akan eme meneruskan pengembaraan kalian, kami hanya dapat mengucapkan selamat jalan. Demikianlah, maka Ki Bekel pun telah minta diri pula. Mahisa Murti dan saudara-saudaranya masih berjalan seiring dengan Ki Bekel. Meskipun eme mereka akan melanjutkan perjalanan mereka, Namun Mahisa Murti eme ngajak saudara-saudaranya untuk lebih dahulu pergi ke padukuhan di ujung kebuyutan itu. Meskipun hanya sekedar lewat. Rasa-rasanya ada sesuatu yang kurang wajar akan dapat terjadi. Mahisa Amping Yeang berjalan di antara mereka berkata, Apakah kita akan meninggalkan padukuhan ini sekarang? Tanda petik. Ya, jawab Mahisa Murti. Bagaimana dengan orang-orang Yeang mendendam? Bertanya Mahisa Amping. Mudah-mudahan tidak ada Yeang mendendam, Jawab Mahisa Murti, Semua orang bersyukur karena penjahat itu telah tertangkap. Pada saatnya tentu akan terungkap, Siapakah yang berdiri bersama mereka? Apakah masih ada orang-orang lain yang terlibat dalam kegiatan perampokan dan penyamunan itu? Mahisa Amping mengangguk-angguk kecil. Namun ia merasa yakin bahwa tentu ada orang-orang Yeang tidak puas dengan sikap Ki Bekel. Mereka menghandaki para tawanan itu untuk mereka adili beramai-ramai setelah gagal berusaha menghancurkan mereka di Medan, karena mereka tidak pernah menemukan kelompok perampok itu sendiri. Dengan tenang Ki Bekel pun berjalan di bulak-bulak panjang yang sudah dianggapnya bersih. Tidak ada lagi kejahatan Yeang akan mengganggu perasaan mereka. Bukan hanya saat itu, tetapi juga di hari-hari berikutnya. Namun dalam pada itu, sekelompok orang dari satu padukuhan ternyata benar-benar telah menjadi marah kepada Ki Bekel. Yeang telah mmbohongi mereka. Orang-orang yang dibawanya ketika ia berangkat menuju ke rumah Ki Buyut bukan orang-orang yang sedang mencari pengadilan di rumah Ki Buyut karena mereka sedang berselisih di antara saudara sendiri. Tetapi mereka itu adalah perampok-perampok yang paling jahat yang berkeliaran di bulak-bulak panjang. Seorang pengamat telah melihat bahwa Ki Bekel dan beberapa orang pengiringnya sedang menuju ke padukuhan mereka. Karena itu, maka mereka pun segera bersiaga. Mereka benar-benar akan em menangkap Ki Bekel. Ki Bekel sendiri tidak akan mereka apa-apakan. Tetapi mereka ingin menukar Ki Bekel dengan para tawanan itu. Ki Bekel sama sekali tidak menduga bahwa orang-orang padukuhan itu telah em menjadi marah kepadanya. Karena itu, maka Ki Bekel itu pun berjalan saja tanpa curiga. Tetapi ketika perjalanan iring-iringan kecil itu sampai ke depan reol banjar padukuhan, maka beberapa orang telah menghentikannya dan berkata, Ki Bekel. Kami persilahkan Ki Bekel dan yang lain singgah di banjar barang sejenak. Ki Bekel menggeleng sambil tertawa, Terima kasih Ki Sanak. Kami harus segera pulang. Ada sesuatu yang harus kami lakukan di padukuhan kami. Sebentar saja Ki Bekel. Jika Ki Bekel belum singgah barang sebentar, maka kami belum akan em-em berikan jalan kepada Ki Bekel, berkata seorang yang em-em wakili kawan-kawannya. Ki Bekel termangu em-mangu sejenak. Namun kemudian Ki Bekel tidak dapat mengelak lagi. Ia pun telah em-em beri isyarat kepada para bebahu yang berjalan bersamanya serta kepada Mahisa Marti dan saudara-saudaranya untuk singgah barang sejenak. Tetapi demikian em-reka em-em asuki halaman banjar, MAK gerbang itu pun telah ditutup. Seorang yang mewakili kawan-kawannya segera meloncat berdiri di pendapa, sementara kawan-kawannya yang lain telah em-engepung halaman banjar itu. Apa sebenarnya yang kalian lakukan? Bertanya Ki Bekel. Orang yang mewakili kawan-kawannya itu pun segera berterus terang tentang niatnya. Karena itu Ki Bekel. Ki Bekel jangan salah paham. Kami sama sekali tidak em-em mendendam kepada Ki Bekel. Kami akan segera em-em bebaskan Ki Bekel demikian para tawanan itu diserahkan kepada kami. Tetapi kalian telah melanggar hubungan baik antara padukuhan ini dengan padukuanku. Apalagi kami tinggal dalam satu kabuyutan, geram Ki Bekel. Jangan cemas Ki Bekel. Kami tidak akan berbuat apa-apa terhadap Ki Bekel, berkata orang yang mewakili kawan-kawannya itu. Namun Ki Bekel ternyata telah menjadi sangat marah atas perlakuan ia yang liar itu terhadap dirinya. Namun dalam pada itu, selagi mereka diliputi oleh suasana yang panas, maka Mahisa Murti berkata, berilah jalan kepada kami untuk keluar dari halaman ini atau kami akan melakukan sesuatu yang akan em-em buat kalian em-eni esal. Orang-orang padukuhan itu termangu em-mangu sejenak. Namun orang yang berdiri di pendapat itu berkata lantang, apa yang dapat kau lakukan? Jika kau em-em buat satu pengeram-eram, lakukan jika kau mampu. Wajah Mahisa Murti em-emang menjadi panas. Sikap orang-orang padukuhan itu em-emang tidak pada tempatnya. Karena itu maka ia pun telah em-em ikirkan kemungkinan yang dapat dilakukan untuk em-em buat orang-orang padukuhan itu mengerti bahwa mereka tidak dapat em-em perlakukan orang lain sekehendak hatinya sendiri. Tetapi pernyataan Mahisa Murti itu telah em-em ngejutkan Ki Bekel. Betapa unia marah kepada orang-orang yang telah em-em perlakukannya dengan kasar, namun tiba-tiba saja terbayang apa yang dapat dilakukan oleh anak muda itu. Karena itu, maka ia pun telah berkata kepada Mahisa Murti, apa yang akan kau lakukan? Tanda petik. Tergantung kepada sikap mereka, jawab Mahisa Murti. Aku benci sekali kepada sikap mereka. Tetapi jangan perlakukan mereka seperti pemilik kedai yang beri lembu sangat tinggi itu, berkata Ki Bekel, bagaimanapun juga aku tidak akan mengobarkan permusuhan antara kedua padukuhan kami. Tetapi apakah Ki Bekel akan menerima sikap mereka itu bertanya Mahisa Murti pula. Jika kau akan melakukan sesuatu, hati-hatilah. Jangan sampai jatuh korban yang akan dapat em-em buat kami saling mendendam. Jika demikian maka persoalannya akan berkepanjangan, berkata Ki Bekel. Jadi apa yang akan Ki Bekel lakukan? Jika Ki Bekel marah karena perlakuan mereka, apa yang akan Ki Bekel lakukan terhadap mereka? Desak Mahisa Murti. Ki Bekel memangnya menjadi bingung. Sementara itu, orang yang berdiri di pendapat itu berkata, Ki Bekel. Kami mohon Ki Bekel dapat mengerti. Kami mohon Ki Bekel tinggal di banjar ini untuk 1-2 hari sampai orang-orang itu diserahkan kepada kami. Tetapi dalam waktu 1-2 hari, orang-orangku tentu telah berdatangan, geram Ki Bekel, perang akan terjadi. Tidak Ki Bekel. Tidak akan terjadi apa-apa. Ki Buyut pun tidak akan berbuat apa-apa. Kami akan M.E. ngatakan kepada mereka, bahwa jika mereka melakukan tindakan I.E. yang lain kecuali M.E. nirahkan tawanan itu, M.A. K.I Bekel akan kami habisi. Tetapi kami tidak bersungguh-sungguh Ki Bekel. Kami hanya sekedar ingin M.E. aksa Ki Buyut menyerahkan orang-orang itu, berkata orang yang berdiri di pendapat itu. Kau kira aku dapat M.E. biarkan diriku kau perlakukan seperti itu? Kau kira aku M.E. menerima nasib buruk yang belum pernah aku impikan sebelumnya, bertanya Ki Bekel. Lalu sekarang apa I.E. ang akan Ki Bekel lakukan? bertanya orang I.E. ang berdiri di pendapat itu. Pulang, jawab Ki Bekel. Kami telah menutup pintu regol, berkata orang I.E. ang berdiri di pendapat itu. Aku akan M.E. bukannya, berkata Ki Bekel. Tidak mungkin, orang I.E. ang berdiri di pendapat itu berteriak. Ki Bekel ternyata tidak menghiraukannya lagi. Ia pun kemudian berkata kepada para bebahu dan kepada Mah Isamurti dan saudara-saudaranya, Mari, kita pulang. Tidak, teriak orang yang di pendapat itu. Tetapi Ki Bekel berjalan terus menuju ke regol halaman banjar itu. Regol itu M.E. mang tertutup. Tetapi Ki Bekel seakan-akan tidak melihat bahwa regol itu M.E mang tertutup. Karena itu, maka Ki Bekel itu melangkah teru, diikuti oleh para bebahu dan anak-anak muda yang menyertainya. Beberapa orang I.E. ang berada di regol menjadi bingung. Sementara orang I.E. ang berdiri di pendapat telah berteriak, jangan biarkan Ki Bekel pergi. Beberapa orang M.E. mang telah berdiri menghalangi langkah Ki Bekel. Tetapi Ki Bekel berjalan terus. Ki Bekel bahkan telah mendorong orang-orang yang menghalanginya itu sehingga justru mereka telah menyebab. Tetapi orang yang di pendapat itu berteriak, jangan lepaskan. Jangan lepaskan. Orang itu sendiri telah berlari mendahului Ki Bekel dan berdiri di tengah-tengah pintu regol halaman sambil berteriak kepada kawan-kawannya, pegang orang itu. Jangan biarkan pergi. Tetapi Ki Bekel berjalan terus. Seorang yang berusaha M.E megangi tangannya telah dikibaskannya. Sedangkan orang lain I.E. ang mencobanya telah dibentak, jangan halangi aku. Orang itu termangu M.E mangu. Namun Ki Bekel telah mendorongnya pula sehingga orang itu justru hampir terjatuh. Tahan orang itu. Tahan orang itu. Orang I.E ang berdiri di regol itu berteriak-teriak. Namun setiap kali Ki Bekel T.L.A.M mendorong orang-orang padukuhan itu untuk menyebab. Orang yang berdiri di pintu gerbang itu kemudian berteriak, jika kita kehilangan orang itu, maka para perampok itu tidak akan jatuh ke tangan kita. Beberapa orang M.E mang bergerak maju. Tetapi Ki Bekel sempat sekali tidak M.E ngurungkan niatnya. Ia melangkah terus menuju ke pintu gerbang. Akhirnya Ki Bekel berhadapan dengan orang I.E ang berdiri di depan pintu gerbang yang berusaha untuk menahannya. Beri aku jalan, berkata Ki Bekel. Tidak, berkata orang itu, Ki Bekel tidak boleh meninggalkan tempat ini. Aku akan keluar dari regol ini. Dengar. Jika terjadi apa-apa dengan aku di sini, maka akan terjadi perang. Dengar dan yakni itu. Banyak orang akan mati dan sebab kematian itu adalah kau. Dengan demikian maka tidak ubahnya dengan kau M.E bunuh orang-orang I.E ang M.E ati itu. Kau akan M.E bawa beban itu sepanjang umurmu, berkata Ki Bekel. Wajah orang itu menjadi sangat tegang. Sementara Ki Bekel melangkah maju lagi sambil berkata, Cepat, buka pintu itu. Jika pada saatnya aku belum sampai ke padukuhan, maka orang-orangku akan mencariku. Mereka datang dalam sebuah iring-iringan sambil M.E bawa senjata. Sudah aku katakan. Mereka tidak akan berani berbuat apa-apa. Jika mereka tidak M.A.U.E menurut kata-kataku, maka Ki Bekel akan menjadi taruhan, berkata orang itu. Jika kau bunuh aku, maka seisi padukuhan ini akan mati. Orang-orangku akan mengamuk dan dengan demikian maka kau telah M.E bunuh puluhan orang yang tidak bersalah, berkata Ki Bekel. Tidak. Tidak, orang itu berteriak. Tetapi Ki Bekel berteriak lebih keras, buka pintu itu. Orang itu terdiam. Dipandanginya wajah Ki Bekel sementara Ki Bekel pun M.E mandanginya dengan tajam. Ternyata orang itu tidak kuasa menentang Wibawa Ki Bekel. Akhirnya ia pun bergeser ke samping sambil mengangkat selarak pintu sehingga pintu regul itu terbuka. Namun D.M.E kian Ki Bekel lewat, maka orang itu pun telah menutup pintu itu kembali sambil berkata lantang, Ki Bekel sudah meninggalkan tempat ini. Kita akan M.A wan orang-orangnya. Para bebahu itu M.E memang tertegun. Sementara itu kebekel yang sudah berada di luar telah M.E ngetuk pintu itu keras-keras. Buka pintu itu. Buka pintu itu, teriaki Bekel. Tetapi orang itu tetap berdiri di tengah-tengah pintu yang sudah diselarak kembali, itu. Tangkap mereka, teriak orang itu tanpa M.E menghiraukan ketukan K.E tukan yang semakin keras. Suasana M.E memang menjadi tegang. Ternyata ketika mereka sudah tidak lagi melihat Ki Bekel, maka mereka pun mulai terpengaruh lagi oleh orang yang berdiri di depan pintu. Orang-orang yang ada di halaman itu mulai bergeser mengepung para bebahu serta Mahisa Murti dan saudara-saudara. Mahisa Murti termangu M.E sejenak. Namun Mahisa Pukatlah M.E kemudian tidak sabar lagi M.E melayani tingkah laku orang-orang padukuhan itu. Karena itu maka ia pun telah berteriak, beri kami jalan hanya kepada Ki Bekel kami tunduk. Tetapi jangan M.E impi bahwa kau pun mempunyai pengaruh sebesar Ki Bekel, teriak orang M.E yang berada di pintu itu. Baik, sahut Mahisa Pukat, jika demikian, kami akan M.E membuat jalan sendiri. Mahisa Murti menjadi berdebar-debar. Tetapi ia tidak sempat berbuat sesuatu. Mahisa Pukat telah berlari M.E isahkan diri. Orang-orang yang M.E ngepungnya M.E memang mencoba menghalanginya. Tetapi Mahisa Pukat bergerak terlalu cepat menempis kepungan itu. Demikian Mahisa Pukat berdiri bebas, sementara beberapa orang M.E burunya, maka Mahisa Pukat telah melakukan sesuatu di luar dugaan orang-orang padukuhan itu. Dengan lantang Mahisa Pukat telah berkata, jika kalian tidak mau M.E buka pintu itu, maka aku akan M.E buat pintu sendiri. Demikianlah sebelum orang-orang, sempat M.E burunya, maka Mahisa Pukat telah menghentakkan ilmunya. Dengan sepenuh tenaga dan K.M.M puan ilmunya, maka Mahisa Pukat telah meloncarkan serangan ilmunya ke dinding halaman banjar itu beberapa langkah dari pintu. Seleret sinar telah meluncur dari telapak tangan Mahisa Pukat yang dikembangkannya menghadap ke dinding. Sejenak kemudian M.A k dinding di sebelah pintu itu bagaikan telah meledak. Adalah tidak M.A sukakal, ketika dinding itu pun kemudian telah runtuh pada bagian atasnya. Tetapi Mahisa Pukat tidak berhenti. Sekali lagi ia meluncurkan kekuatan ilmunya. Sekali lagi dinding itu bagaikan M.A meledak dan sisa di bagian bawah dari dinding yang runtuh itu pun telah runtuh pula. Dengan demikian maka dinding halaman itu telah menganga. Tidak kalah lebarnya dari pintu regol yang masih tertutup dan diselarak itu. Tanpa menunggu lebih lama lagi, maka Mahisa Pukat pun berkata, Marilah, kita keluar lewat pintu ini. Cepat! Beberapa saat para bebahu termangu-mangu. Namun ketika Mahisa Murti mulai bergerak, maka para bebahu itu pun telah mengikutinya. Tidak seorang pun yang mengganggu mereka melangkah iruntuhan dinding halaman. Orang-orang padukuhan yang berkumpul di halaman itu hanya dapat M.A mandangi mereka dengan wajah Y.A tegang. Orang Y.A masih berdiri di pintu gerbang itu pun bagaikan M.A beku di tempatnya. Tidak ada lagi keberanian untuk mencegah orang-orang itu keluar dari halaman banjar. Kibekel Y.A sudah ada di luar pun menjadi keheranan melihat apa yang terjadi. Ia M.A memang melihat seorang dari antara anak muda itu bertempur dengan pemilik kaedai itu. Ia melihat betapa ilmu yang tinggi telah saling berbenturan. Namun Kibekel itu masih juga heran melihat dinding halaman banjar yang cukup tebal itu diruntuhkan. Sejenak kemudian, maka Kibekel itu pun melihat para bebahu keluar dari halaman melewati reruntuhan dinding itu. Demikian pula anak-anak muda yang telah M.A menangkap para perampok yang telah berada di rumah Kibekel Y.A terakhir keluar dari halaman itu, ketika ia berada di atas reruntuhan itu berkata, Kami lah Y.A telah menangkap para perampok itu. Kami tidak berniat untuk menghakimi mereka karena sudah ada orang yang berwenang melakukannya. Kalian yang selama ini tidak mampu menangkapnya dengan sombong telah menyatakan diri untuk menjadi hakim. Bercerminlah di belumbang. Lihat wajah kalian. Seharusnya kalian malu melakukan hal seperti ini. Tidak seorang pun Y.A menjawab. Tetapi orang-orang yang berada di halaman banjar itu M.A sempat melihat ke diri mereka sendiri. Betapa mereka dengan sombong ingin M.A maksakibuyut M.A nirahkan para perampok Y.A sudah tertangkap itu, sementara M.A sendiri tidak mampu melakukannya. Tiba-tiba seorang yang sudah agak lanjut usia mendekati orang yang berdiri di regol, kau harus menemui Kibekel itu. Nanti atau besok. Kau harus minta maaf kepadanya. Sebenarnya bersama-sama dengan anak-anak muda itu Kibekel mampu berbuat banyak. Menghancurkan banjar ini. Bahkan seisi padukuhan. Tetapi mereka tidak melakukan apa-apa meskipun Kibekel itu M.A menjadi sangat marah karena kalian telah menghinanya. Orang Y.A berdiri di regol itu masih saja M.M.B ku, sehingga orang yang agak lanjut usianya itu M.M. bentak. Kau dengar. Tanda petik. Orang itu terkejut. Dengan gagap ia berkata, Ya, 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 Kiayi. Aku akan menghadap Kibekel. Kau juga harus menghadap Kibekel kita sendiri. Kau harus berterus terang agar tidak terjadi salah paham. Jika terjadi salah paham, dan terjadi permusuhan antara padukuhan ini dan padukuhan di ujung kabuyutan itu, maka kau dapat menduga sendiri dengan kekuatan ilmu seperti itu. Berapa puluh orang Y.A dapat disapunya dengan ilmunya, berkata orang tua itu. Orang itu M.M.M. menjadi ngeri. Karena itu maka katanya, aku akan menemui Kibekel kita sendiri. Aku akan M.M. berikan laporan dan menghubungi Kibekel di ujung kabuyutan. Sekarang aku akan pulang. Kalian sudah M.M. ngalami satu peristiwa yang tidak akan pernah kalian lupakan sepanjang umur kalian. Pengalaman ini tentu akan sangat berharga bagi kalian, berkata orang tua itu. Orang tua itu tidak M.M. nunggu jawaban. Ia pun telah keluar dari halaman banjar melewati reruntuhan dinding halaman yang telah dirobohkan oleh Mahisab Pukat itu. Sementara itu, Kibekel di ujung bulakan itu telah meneruskan perjalanan mereka diiringi oleh Malesa Murti dan saudara-saudaranya dan para bebahu. Kalian M.M. emang luar biasa, berkata Kibekel, ilmu apa saja yang telah kalian miliki. Baik Mahisab Mufti maupun Mahisab Pukat tidak M. menjawab. Mereka berjalan saja di sebelah Kibekel dengan kepala tunduk. Baiklah, berkata Kibekel. Apa yang telah kalian lakukan telah banyak M.M. berikan pemecahan. Orang-orang itu akan berpikir ulang jika mereka benar-benar ingin berselisih dengan pudukuhan kita. Kibekel berhenti sejenak lalu berkata, M. mereka akan M. menjadi jerah. Demikianlah maka iring-iringan kecil itu telah keluar dari padukuhan Yeang hampir saja menjeratnya itu. Namun dengan peristiwa itu, telah M.M. buat padukuhan itu jerat tanpa mendendamnya. Tetapi Kibekel itu kemudian dengan nada dalam berkata, Sebenarnya aku ingin mohon kalian bersedia tinggal di padukuhan kami. Daripada mengembara, maka kalian tentu akan lebih baik menetap. Lebih-lebih bagi kanak-kanak. Mahisab Murti menarik nafas dalam-dalam. Katanya, kami M. memang mengembara. Tetapi bukan berarti bahwa kami tidak M.M. punya tempat tinggal. Meskipun hanya sebuah padepokan kecil, tetapi ada tempat untuk kami berhinggap. Oh, Kibekel mengangguk-angguk, maaf. Tetapi kami ingin M. mengucapkan terima kasih kepada kalian dengan kera kami Jika kalian tidak tergesa-gesa M. meninggalkan padukuhan kami. Tetapi Mahisab M. menjawab, terima kasih Kibekel. Kami ingin meneruskan perjalanan kami. Kami ingin segera kembali ke sebuah padepokan kecil yang ditunggui oleh ayah kami. Tetapi sebentar lagi kalian juga akan M. mencari tempat untuk bermalam, berkata Kibekel, mungkin di banjar-banjar padukuhan. Mungkin bahkan di tempat terbuka atau digubak di tengah sawah. Meskipun kalian telah terbiasa melakukannya, apa salahnya jika malam ini kalian bermalam di banjar padukuhan kami? Mahisa Murti termangu-emangu sejenak. Sementara itu maka hari pun telah berjalan semakin jauh. Matahari telah turun semakin rendah di ujung barat. Ketika Mahisa Murti berpaling kepada Mahisa Amping, maka rasa-rasanya anak itu telah M. mohon kepadanya, agar mereka bermalam di banjar padukuhan saja daripada di tempat terbuka. Apalagi beberapa lembarawan kelabu telah M. mba yang di langit. Sebagai pengembara, maka hujan atau tidak, panas matahari yang M. mbakar di siang hari atau angin pusaran yang bertiup keras, tidak akan menjadi alasan untuk menghentikan pengembaraan itu. Tetapi Mahisa Amping masih belum begitu menyadari hal itu. Nampaknya ia masih menganggap bahwa bermalam di banjar akan lebih baik daripada bermalam di tempat terbuka atau digubuk di tengah sawah. Apalagi Ki Bekal agaknya telah minta dengan sungguh-sungguh agar mereka berlima bersedia bermalam di banjar padukuhan itu. Tetapi Mahisa Murti pun K. M. Udian telah M. M. adang Mahisa Pukat Ieang juga termangu-mangu. Nampaknya Mahisa Pukat juga M. M. perhatikan Mahisa Amping yang kecil itu. Karena itu, maka akhirnya Mahisa Murti pun berkata, Baiklah Ki Bekal. Tetapi kami hanya sekedar bermalam saja di padukuhan Ki Bekal. Besok pagi-pagi kami akan meneruskan perjalanan kami. Baik, baik anak-anak muda, berkata Ki Bekal Ieang menjadi gembira, kami hanya ingin mengucapkan terima kasih. Aku dan para bebahu. Mungkin satu dua orang tua di padukuhan kami. Demikianlah, maka malam itu, Mahisa Murti dan saudara-saudaranya bermalam di banjar padukuhan. Ternyata orang-orang padukuhan itu telah M. menghormati M. mereka dengan kereta mereka masing-masing. Beberapa orang telah datang M. M. perkenalkan diri. Sedang yang lain telah mengantar makanan dan minuman. Bahkan ada yang M. M. bawa dengan jodang beberapa jenis makanan ke banjar. Ki Bekal Ieang adil di banjar itu sambil tersenyum berkata kepada Mahisa Murti, Nah, bukankah kita tidak perlu menyediakan apa-apa bagi kalian? Semua datang sendiri. Bahkan cukup untuk makan bersama dengan orang-orang yang berdatangan untuk mengucapkan selamat kepada kalian. Mahisa Murti tersenyum. Ia emang-emang melihat ucapan terima kasih yang tulus dari orang-orang padukuhan itu. Sementara itu ia melihat Mahisa Amping menjadi gembira di antara orang-orang yang M. M. bawa makanan dan berbagai macam buah-buahan. Namun dalam pada itu, orang-orang padukuhan itu selain bergembira sebagai pernyataan terima kasih mereka kepada anak-anak muda. Ia emang telah berhasil menangkap para perampok. Ia emang bukan saja selalu mengganggu ketenangan orang-orang yang menempuh perjalanan, juga kegelisahan orang-orang yang tidur di malam hari, maka mereka pun merasa telah terlepas dari beban tuduhan melindungi perampok-perampok itu, karena sebagian dari para perampok itu ternyata tinggal di padukuhan mereka. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat ternyata emang-emang punya banyak kesempatan untuk berbincang dengan Ki Bekel. Bukan saja tentang para perampok itu, tetapi juga arah perjalanan yang bakal ditempuh oleh Mahisa Murti dan saudara-saudaranya. Jika kalian emang-emang ikuti jalan ini, maka kalian akan sampai ke sebuah padang perdu Yeang Gersang. Dahulu di padang perdu itu terdapat satu daerah Yeang Subur. Namun berhubung dengan kesalahan Yeang pernah dilakukan oleh orang-orang dari padukuhan yang subur itu, maka daerah itu pun telah dikutuk sehingga em menjadi kering. Bendungan yang ada, yang mengangkat air ke sawah-sawah, telah dipecahkan sehingga tanah pun menjadi gersang, berkata Ki Bekel. Tanah Yeang Gersang itu sampai sekarang masih juga dibiarkan gersang, bertanya Mahisa Murti. Tidak seorang pun berminat untuk em-em perbaiki bendungan itu, karena em-reka em-enganggap kutukan seorang puyang sakti itu akan tetap berlaku. Semua usaha tidak akan em-em bewa hasil sama sekali, berkata Ki Bekel. Mahisa Murti mengangguk-angguka. Sesuatu nampak terbersih di wajahnya. Sekilas ya em-emandang Mahisa Pukat. Namun keduanya tidak mengatakan sesuatu. Sementara itu Ki Bekel pun berkata lebih lanjut, tanah yang kering itulah yang disebut tanah panah wijen. Tanah yang pernah dihuni oleh seorang puyang sakti, yang disebut mpu purwa. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat em-emang tidak terkejut. Mereka sudah em-em perhitungkan arah perjalanan em-reka. Namun demikian, keduanya em-engangguk-angguk kecil. Ternyata mereka telah mengambil arah yang benar meskipun mereka harus melingkar-lingkar. Gunung Kawi telah em-em berikan petunjuk arah, keemana mereka harus pergi sehingga mereka pada suatu saat akan sampai ke panah wijen. Meskipun panah wijen sekarang sudah tidak lagi seperti panah wijen beberapa puluh tahun yang lalu. Kering dan gersang mpu purwa yang kehilangan satu-satunya anak gadisnya tidak dapat mengendalikan dirinya sehingga ia telah mengutuk. Bukan saja akuahutung gul ametung yang telah mengambil kandides itu, tetapi juga orang-orang panah wijen yang dianggap tidak mau melindungi anak gadisnya telah dikutuknya pula. Malam itu Mah Isamurti dan Mah Isapuka telah banyak mendapat petunjuk, kemana mereka harus pergi jika em-reka em-emang akan mengunjungi panah wijen. Selama ini jalan em menuju ke panah wijen menjadi semakin sepi karena para perampok ye yang sering mengganggu. Apalagi panah wijen sendiri sudah tidak menarik untuk dikunjungi. Sebuah kehidupan baru telah tumbuh di padang karautan yang pernah em menjadi padang yang diselimuti oleh ketakutan dan kengerian ketika Kainarok masih berkeliaran di padang. Itu, sebelum ia menjadi akuahutung mapel dan kemudian menaklukan ke diri, berkata Ki Bekel. Mah Isamurti em-em-engangguk-angguk. Tetapi ia sama sekali tidak mengatakan bahwa ia ingin menuju ke panah wijen. Demikianlah maka malam itu banjar padukuhan di ujung kabupaten itu menjadi ramai. Hampir semalam suntuk orang-orang padukuhan datang dan pergi. Ada yang em-emang ingin mengucapkan terima kasih kepada anak-anak muda itu. Tetapi ada yang sekedar ingin ikut duduk-duduk sambil makan dan em-inum karena orang itu tidak banyak menaruh perhatian terhadap para perampok itu sebelumnya. Orang itu tidak em-em-punyai apapun yang akan dapat dirampok oleh perampok-perampok itu. Sedangkan yang lain adalah orang-orang yang sekedar ingin menonton kesibukan di banjar. Baru menjelang dini banjar itu menjadi sepi. Maaf anak-anak emuda, berkata Ki Bekel, di banjar ini anak-anak muda justru tidak dapat beristirahat. Tetapi itu adalah ucapan terima kasih dari para penghuni padukuhan ini dengan tulus. Tidak apa-apa Ki Bekel. Aku senang menerima pernyataan mereka. Masih ada waktu untuk beristirahat, jawab Mah Isamurti. Silahkan anak muda. Silahkan beristirahat. Aku tidak akan meninggalkan banjar ini. Aku pun akan tidur di sini di sisa malam ini agar aku besok dapat em-em-em ucapkan selamat jalan kepada kalian, berkata Ki Bekel. Mah Isamurti pun kemudian dipersilahkan beristirahat di seram di banjar. Meskipun sebuah bilik ye-yang sederhana, tetapi itu adalah yang terbaik ye-yang ada di banjar itu. Mah Isamurti pun kemudian dipersilahkan beristirahat di seram di banjar. Ternyata anak-anak muda itu sempat beristirahat dengan ye-yang meskipun Mah Isamurti dan Mah Isapuka tidak dapat tidur sepenuhnya. Bagaimanapun juga mereka harus berhati-hati. Meskipun pintu bilik itu sudah diselarak dari dalam, tetapi kemungkinan-kemungkinan buruk dapat saja terjadi. Namun sampai menjelang matahari terbit tidak terjadi sesuatu. Anak-anak muda itu pun kemudian segera em-embenahi diri dan bersiap-siap untuk em meneruskan perjalanan. Tetapi mereka em-asih harus singgah sebentar di pendapa untuk makan pagi sebelum em-reka em meninggalkan banjar itu. Ki Bekel masih berkali-kali em-em ucapkan terima kasih. Bukan saja karena anak-anak muda itu telah berhasil menangkap perampok-perampok, tetapi juga karena sikap anak-anak muda itu. Ketika Mahisa Murti dan saudara-saudaranya kemudian meninggalkan padukuhan itu, maka mereka em-emandang jalan yang terbujur di hadapan mereka dengan hati yang semakin terang. Kita sudah em memasuki jalan yang em-em bentang menuju ke Panawijen, berkata Mahisa Murti. Apakah padepokan itu berada di Panawijen? bertanya Mahisa Semu. Tidak. Dari Panawijen kita akan singgah sebentar di bekas padang karautan Yeang M. Ngerikan. Tetapi justru sekarang sudah menjadi lebih baik karena sudah dihuni orang. Tanah pertanian sudah dibuka pula karena orang-orang itu sempat menaikan air, jawab Mahisa Murti. Kita akan singgah di kedua TMPet itu, bertanya Wan Tilan. Mahisa Murti em-em ngangguk. Katanya, kami sebenarnya em-em bewa sebuah pesan. Kami sudah menjadi ragu-ragu, apakah kami harus menyampaikan pesan itu? Tetapi aku dan Mahisa Pukat akhirnya em-em mutuskan untuk singgah di lareng Gunung Kawi untuk menyampaikan pesan yang pernah kami terima dari seorang Yeang kami hormati. Mahisa Semu dan Wan Tilan mengangguk-angguka. Mereka sempat em-em mandang puncak Gunung Kawi yang menjadi ancar-ancar perjalanan mereka menuju ke Panawijen. Memang masih jauh, berkata Mahisa Pukat, tetapi perjalanan ini harus kita tempuh. Aku senang melihat-lihat tempat-tempat yang terasa asing, berkata Mahisa Damping. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tersenyum. Sementara itu Mahisa Semu dan Wan Tilan nampaknya lebih em-em perhatikan arah perjalanan mereka yang menurut orang-orang padukuhan menuju ke daerah yang gerseng yang dikenal sebelumnya dengan nama Panawijen, satu padukuhan yang subur. Namun yang terjadi kemudian telah em-em buat keadaan yang sebaliknya. Ketika mereka melewati tengah hari, maka kegersangan tujuan mereka em mulai terasa. Air em menjadi semakin sulit dan sawah pun nampak semakin kering. Kotak-kotak sawah tidak lagi ditanami padi. Tetapi ditanami dengan Panawijen. Apakah di daerah yang nampaknya semakin miskin ini ada juga kedai, desis Mahisa Pukat ketika matahari mulai condong. Mudah-mudahan, berkata Mahisa Murti, agaknya Mahisa Amping sudah menjadi lapar. Tidak, ternyata Mahisa Amping em-em perhatikan pembicaraan itu, aku tidak lapar dan tidak haus. Tetapi Mahisa semulah yang menyahut, akulah yang lapar. Nanti jika ada kedai, kau tentu tidak akan em akan dan tidak akan minum. Meskipun tidak lapar dan tidak haus, aku dapat juga makan dan em inum, sahut Mahisa Amping. Yang em dengar kata-kata itu tertawa. Bahkan Wancilan pun telah berkata pula, ternyata kita em-em punya banyak persamaan, Amping. Mahisa Amping hanya mengerutkan keningnya saja. Tetapi ia tidak menjawab. Padukuhan-padukuhan berikutnya em-emang nampak lebih miskin dari padukuhan-padukuhan yang telah em-reka lewati. Tanaman yang tumbuh di halaman pun nampaknya tidak tumbuh dengan subur. Namun di padukuhan itu ternyata terdapat banyak pohon kelapa yang nampaknya mampu mengatasi kekurangan air yeang meskipun tidak mutlak, tetapi sudah mulai em-em pengaruhi tata kehidupan orang-orang padukuhan. Tetapi masih juga ada sumur, desis Mahisa semu. Lihat, betapa panjang senggotannya, gum em Mahisa pukat. Agaknya sumur-sumur pun cukup dalam, sahut Wantilan. Namun demikian, ketika mereka em memasuki sebuah padukuhan yang nampak masih lebih baik dari daerah di sekitarnya, mereka menemukan sebuah kedai. Sambil makan dan em-eminum, em meskipun sangat sederhana karena kedai itu hanyalah sebuah kedai yeang kecil. Mahisa Murti dan saudara-saudaranya mengetahui bahwa di padukuhan itu terdapat sebuah netu air. Tetapi tidak begitu besar sehingga tidak dapat em-em berantu air di sawah, berkata pemilik kedai itu. Di daerah ini netu air sangat berharga sekali, desis Mahisa pukat. Orang-orang padukuhan ini menganggap bahwa netu air itu keramat, berkata pemilik kedai itu. Pemilik kedai kecil itu pun kemudian menceritakan bahwa sumber air itu terletak di sebuah hutan kecil di tengah-tengah padukuhan ini. Hanya ada beberapa pohon. Tetapi pohon-pohon raksasa. Di antara pohon-pohon raksasa itu terdapat sebuah netu air yang tidak begitu besar. Sebuah belumbang yeang bening. Air belumbang itu em-emang melimpah ke sebuah parit yang dibuat oleh orang-orang padukuhan itu dan dialirkan ke bulak sebelah padukuhan itu. Namun hanya dapat mengairi beberapa bau. Itu pun pembagian air dilakukan dengan sangat ketat. Ki Bekel langsung mengawasi pembagian air di musim kemarau. Apakah air itu mengalir sepanjang tahun? Bertanya Mahisa Murti. Ya, meskipun di musim kering airnya susut. Tetapi di musim hujan, air itu bertambah besar, jawab pemilik kedai itu. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Namun ia pun kemudian bertanya, apakah di lareng gunung kawi hutan masih lebat? Tanda petik. Pemilik kedai itu mengangguk-angguk kah? Katanya, ya, di lareng gunung kawi, hutan masih lebat. Bagaimana daerah ini dapat demikian gerseng? Bertanya Mahisa Murti pula. Kutuk seorang mpu atas panah wijen, jawab pemilik kedai itu. Tetapi sebaliknya, padang karautan dapat menjadi tanah pertanian yang subur dan menjadi daerah pemukiman yang baru, desis Mahisa Pukat. Padang karautan telah dibelah dengan sebuah susukan yang mengantar air ke segenap genggam tanah di padang itu, berkata pemilik kedai itu. Kenapa daerah ini tidak eme-em buat bendungan seperti orang-orang yang kemudian tinggal di padang karautan, bertanya Mahisa Murti. Kami tidak berani melanggar kutuk M. Pupurwa. Bendungan yang pernah dipecahkannya, tidak akan dapat dibangun lagi, jawab pemilik kedai itu. Di tempat lain, di bawah bendungan yang lama, berkata Mahisa Murti. Tetapi pemilik kedai itu menggeleng. Katanya, kami sudah eme-em punya air yang tidak pernah kering. Mahisa Murti mengangguk-angguka. Namun kemudian ia masih juga berkata, airmu hanya dapat eme-eng airi beberapa bahu tanah. Tidak cukup untuk eme-eng airi seluruh tanah persawahan di padukuhanmu. Jika kalian eme-em bangun bendungan bersama-sama dengan beberapa padukuhan yang lain, maka kekeringan di daerah ini akan dapat diatasi. Kalian tidak boleh eme-eng airi karena kekeringan di panah wijen yang mengakibatkan tanah ini kering, karena kalian akan dapat eme-em bangun bendungan lain. Daerah ini akan eme-em menjadi subur seperti padang karautan tanpa melanggar kutuk eme-pupurwa. Padang karautan yang semula kering dan gerseng dapat menjadi subur, apalagi daerah ini. Pemilik kedai itu termangu-em-mangu. Namun kemudian ia pun menjawab, Apa deyaku? Mungkin jika kalian bertemu dengan kibekel, maka pendapat kalian itu akan dapat diwujudkan. Kau sajalah yang berbicara dengan kibekel dari padukuhanmu ini, sahutmahi samurti, kami hanya pengembara yang lewat. Tidak lebih. Pemilik kedai itu mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak menjawab. Dalam pada itu, eme-meskipun eme-akanan dan eme-inuman yeang ada hanya sederhana, namun kelima orang itu makan sampai cukup kenyang. Mereka masih duduk-duduk beberapa saat menunggu makanan mereka mengendap di perut eme-reka. Baru kemudian kelima orang itu bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan. Namun Mahisa Murti sempat juga bertanya, apakah jalan ini menuju ke Panawijen? Tanda petik. Ya. Bukankah kalian eme-emang menuju ke Panawijen? Bertanya pemilik kedai itu. Maksudku, apakah jalan yeang menuju ke Panawijen ini melewati hutan kecil yang kau katakan itu? Bertanya Mahisa Murti pula. Tidak melewati hutan kecil di tengah-tengah padukuhan ini. Tetapi dari jalan ini kalian dapat melihat hutan kecil yang kami keramatkan itu. Terutama sumber airnya, jawab pemilik kedai itu, karena itu, maka hutan kecil dan matu air itu kami lindungi. Kami eme-embuat dinding di sekitarnya. Hanya ada satu pintu pada dinding yang mengelilingi hutan itu. Apakah sumber air itu juga diambil untuk eme-inum? Bertanya Mahisa Pukat. Jika sumur-sumur kami menjadi kering di musim kering yang panjang, kami eme-emang eme-emang ambil air di sendang itu. Tetapi jarang terjadi sumur-sumur kami kering meskipun sumur-sumur kami cukup dalam, jawab pemilik kedai itu pula. Anak-anak muda itu tidak bertanya lagi. Mereka minta diri untuk meneruskan perjalanan. Mereka menyusuri jalan padukuhan itu eme menuju ke arah Panawijen. Apakah Panawijen masih jauh? Bertanya Mahisa Amping. Tidak terlalu jauh, jawab Mahisa Murti. Apakah kau sudah letih? Bertanya Mahisa Pukat. Tidak. Aku tidak pernah merasa letih, jawab Mahisa Amping. Mahisa Pukat tersenyum. Katanya, bagus. Kau jangan cepat menjadi letih. Sementara itu, maka emrekap pun telah sampai ke tengah-tengah padukuhan itu. Mereka sudah melihat, beberapa puluh petauke dari jalan padukuhan itu, dinding Yeang mengelilingi sebuah hutan kecil. Tetapi di dalamnya terdapat beberapa pohon raksasa. Sejenis pohon beringin dan pohon niamplung. Tetapi di antara beberapa pohon raksasa itu, terdapat pohon. Cangkring Yeang nampaknya sudah sangat tua sehingga batangnya sudah menjadi sangat besar. Duri-duri raksasa melekat pada pangkal batang cangkring raksasa itu. Apakah kita akan mulai? Bertanya Mahisa Pukat. Mahisa Amping nampak termangu emangu. Sambil tertawa Wan Silan bertanya, apakah kau menjadi ketakutan? Mahisa Amping menarik nafas dalam-dalam. Ternyata anak itu jujur atas perasaannya tentang hutan kecil itu. Rasa-rasanya tengkuk ini meremang, jawab anak itu. Kita tidak akan em-em asuki dinding itu. Tetapi aku hanya akan melihat dari luar pintu, desis Mahisa Pukat. Sebenarnya lah mereka em-emang melangkah mendekati dinding Yeang em-em ngelilingi hutan kecil itu. Ketika em-em mereka melihat sebuah rekol, maka mereka pun telah menghampirinya. Regol itu em-emang tidak tertutup. Karena itu, maka ketika mereka menjengukkan kepalanya lewat pintu regol itu, maka mereka em-emang melihat tidak terlalu jauh dari rekol itu sebuah sendang. Metu air itu ada di dalam sendang, desis Mahisa Pukat. Ya, jawab Mahisa Murti. Mahisa Amping em-emang ikut menjengukkan kepalanya. Namun ia berdesis, mengerikan. Mahisa Semu ternyata juga em-merasakan kengerian itu. Meskipun ia tidak em-menjadi ketakutan, tetapi ia berkata, meskipun hutan ini tidak lebih luas dari beberapa kotak sawah, tetapi suasananya justru lebih mendebarkan jantung daripada sebuah hutan yang besar. Justru hutan ini sempit, berkata Mahisa Murti, di hutan yang luas dan besar, maka pepohonan itu tidak akan nampak seperti raksasa-raksasa Yeang mengerikan. Justru karena di sekitarnya terdapat pohon-pohon kecil di halaman rumah orang, maka pohon-pohon itu kesannya em-menjadi berbeda. Koma. Anak-anak muda itu mengangguk-angguka. Mereka melihat bahwa Ki Bekel telah mulai mendengarkan kata-kata em-reka. Karena itu maka Mahisa Murti pun kemudian berkata, Ki Bekel. Jika Ki Bekel berhasil, maka Ki Bekel telah berbuat sesuatu yang sangat berarti bagi anak cucu. Lalu, hutan ini akan kehilangan arti, berkata Ki Bekel. Tidak. Hutan ini akan tetap mengairi sejauh dapat dijangkaunya. Setidak-tidaknya landasan kesejahteraan padukuhan ini tidak akan hilang. Apapun yang terjadi dengan bendungan itu, maka hutan ini merupakan jantung dari kehidupan seluruh padukuhan ini, jawab Mahisa Murti. Ki Bekel mengangguk-angguka. Katanya, Baiklah anak-anak muda. Aku akan em-em ikirkannya. Pada dasarnya aku sependapat dengan pikiran kalian. Namun dalam pelaksanaannya, masih banyak yang harus diperhatikan. Aku mengerti Ki Bekel. Tetapi aku juga mengerti, bahwa Ki Bekel bukannya orang yang mudah meniarah sebelum berjuang, berkata Mahisa Murti. Ki Bekel tersenyum. Katanya, Aku em-emang tidak menggantungkan diri kaya pada em-impi itu. Aku bukannya orang yang kelaparan. Mahisa Murti em-eng angguk-angguk sambil menjawab, Ya. Namun justru karena itu, maka Ki Bekel dapat bekerja dengan tenang. Baiklah anak muda, berkata Ki Bekel, aku akan berbicara dengan dua orang Bekel dari dua padukuhan yang sangat menderita. Penghuninya sangat miskin dan bahkan kadang-kadang penghuni padukuhan itu telah dianjurkan untuk merantau dan mengembara sambil em-intabelas kasihan orang di sepanjang perjalanan em-reka. Mahisa Murti em-eng angguk-angguk, Sementara Mahisa Pukat berkata, asal em-reka masih mensisakan sedikit kemauan untuk menjadi orang-orang yang em-em punyai harga diri, maka mereka tentu akan bersedia bekerja em-em bangun bendungan itu tanpa melawan kutuk em-pupurwa. Ki Bekel em-eng angguk-angguk. Katanya, Aku akan mencoba. Tetapi titik berat sasaran air yang em-engkin akan naik itu adalah kedua padukuhan yang sangat miskin itu. Ya, dengan demikian em-a kaki Bekel telah berbuat baik kepada sesama. Mereka tidak akan pernah melupakan jasa Ki Bekel itu sepanjang hidupnya. Bahkan anak cucunya, berkata Mahisa Pukat, itu tidak penting. Yang penting sesama penghuni padukuhan di satu kabu yutan, mereka benar-benar dalam keadaan yang pahit. Semakin banyak orang yang bersedia turun ke sungai akan menjadi semakin baik selagi kita masih em-em punyai sisa waktu beberapa bulan sebelum musim hujan datang. Bahkan seandainya musim ini masih belum terwujud, MAKM usim kering yang akan datang, kerja itu dapat dilanjutkan. Asal saja diperhitungkan bahwa bahan-bahan yang telah tersedia tidak dihanyutkan air hujan, berkata Mahisa Pukat. Ki Bekel tersenyum. Katanya, aku akan melakukannya. Tetapi sebagian besar hasilnya ditujukan bagi orang lain. Bagi satu keluarga besar yang disebut manusia, Desisma Hisamurti. Aku berjanji untuk melakukannya, berkata Ki Bekel kemudian. Demikianlah, MAKMahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah minta diri. Mereka segera melangkah ke pintu gerbang dan melangkah keluar dari hutan kecil yang dikeramatkan itu. Mahisa Amping nampak tegang menunggu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat keluar dari lingkungan hutan kecil yang dilingkari oleh dinding Yeang dipergunakan sebagai pertanda bahwa tempat itu telah dikeramatkan. Apalah yang ada di dalam, bertanya Mahisa Amping. Tidak ada apa-apa. Hutan dengan pohon-pohon raksasa, jawab Mahisa Murti. Tidak ada binatang buas, bertanya Mahisa Damping. Binatang buas tidak dapat hidup di tempat sesempit itu. Tidak ada makanan bagi binatang buas di hutan kecil itu, jawab Mahisa Pukat. Ular, bertanya Amping pula. Juga tidak. Meskipun di bawah pohon-pohon raksasa itu masih ditumbungi gerumbul-gerumbul liar. Namun tidak ada ular apalagi ular yang besar di hutan itu. Belumbangnya sering dipergunakan untuk mandi, sehingga belumbang itu nampak bersih dan terpelihara rapi. Meskipun di sekitarnya terdapat pohon-pohon raksasa, tetapi daun-daun keringnya tidak nampak emeng otori lingkungan belumbang itu, jawab Mahisa Murti. Mahisa Amping emeng angguk-angguka. Katanya kemudian, beruntunglah bahwa tidak ada sesuatu terjadi di sini sehingga kita tidak perlu berhenti lagi di sini. Apalagi bermalam. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tersenyum. Katanya, hari ini kita akan mencapai setidak-tidaknya mendekati panawijen yang gersang itu. Mahisa Amping emeng angguk-angguk. Tetapi ia pun kemudian bertanya, apa yang akan kita temukan di panawijen? Tanda petik. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat saling berpandangan sejenak. Namun Mahisa Murti pun kemudian berkata, bukan apa-apa. Hanya sekedar satu peringatan atas kita, bahwa apa yang kita lihat itu tidak langgeng adanya. Panawijen, Padang Karautan, Pakwon Tumapel, ke diri yang pernah besar dan lain-lainnya. Mahisa Amping mengangguk-angguka. Tetapi ia tidak menjawab sama sekali. Demikianlah, maka kelima orang itu pun telah MNU Suri Jalan Ye Ang E menuju ke Panawijen. Sebuah daerah yang gersang, yang pada suatu saat pernah menjadi daerah Ye Ang subur dan sejahtera. Seperti Ye Ang dikatakan oleh Mahisa Murti, maka mereka pun menjadi semakin dekat dengan Panawijen. Mereka berharap bahwa hari itu mereka dapat sampai ke bekas padukuhan itu. Ketika kemudian Senja turun, maka kelima orang itu benar-benar telah sampai ke Panawijen. Di sepanjang jalan mereka melihat padukuhan-padukuhan yang gersang. Semakin dekat dengan Panawijen, maka padukuhan-padukuhan pun nampak semakin kering. Bahkan kemudian yang nampak adalah padukuhan-padukuhan Ye Ang sudah tidak berpenghuni lagi. Kemana para penghuni padukuhan ini? Bertanya Mahisa Amping. Mereka telah mencari tempat baru untuk dihuni, jawab Mahisa Murti. Mereka tinggalkan tanah warisan nenek moyang mereka, bertanya Mahisa Amping pula. Apa salahnya? Bertanya Mahisa Murti. Mereka tidak menghargai warisan itu sehingga mereka sempai hati meninggalkannya, desis anak itu. Mahisa pukat tertawa. Sambil M.E. nempuk bahu anak itu ia bertanya, siapa yang M.E. ngatakan kepadamu tentang hal itu? Tanda petik. Aku pernah M.E. mendengar orang berkata demikian. Bahkan ada orang yang bersedia mati kelaparan di rumah peninggalan nenek M.O.Y. Angnya, jawab anak itu. Mahisa pukat tertawa. Katanya, menghormati peninggalan orang tua adalah satu perbuatan yang sangat terpuji. Tetapi seseorang harus melihat kenyataan. Seseorang tidak boleh menyiksa diri hidup dalam kesulitan karena daerahnya. Menjadi gersang. Harus ada usaha untuk M.E. memulihkan keadaan tanah itu atau jika hal itu tidak mungkin dilakukan, seseorang harus M.E. mempunyai keberanian membuka daerah baru. Bukan sekedar keberanian. Tetapi juga kesediaan untuk bekerja keras M.E. membangun daerah baru yang dibukanya itu. Meskipun seseorang M.E. memiliki keberanian untuk M.E. membuka daerah baru, tetapi malas bekerja, maka ia tentu tidak akan berhasil. Berapapun tanah yang akan dimiliki niadi daerah yang baru dibuka itu atau betapapun suburnya tanah itu. Mahisa amping mengerutkan keningnya. Ia hanya mengerti sebagian saja dari pembicaraan Mahisa pukat itu. Tetapi ia tidak bertanya lebih jauh. Demikianlah maka kelima orang itu telah berada di Panawijen. Yang mereka lihat K.E. mudian adalah sebuah padang perduye yang luas. Masih tersisa pepohonan yang agak besar. Tetapi daunnya nampak kekuning-kuningan. Kita akan bermalam di sini, berkata Mahisa Murti. Memang bukan persoalan bagi M.E. mereka. Apakah mereka akan bermalam di Panawijen atau di tempat lain, di Banjar Padukuhan atau di Pategalan. Namun yang M.E. buat Mahisa amping agak kecewa adalah, di Panawijen mereka tidak menemukan air. Meskipun mereka melihat bekas parit ia yang cukup besar. Tetapi parit itu sudah lama mengering. Kita tidak akan menemukan air di sini, berkata Mahisa Murti. Mahia amping tidak M.E. menjawab sama sekali betapapun ia ingin mengatakannya, bahwa besok pagi-pagi mereka perlu mandi. Apalagi ketika Mahisa Murti berkata, kita tidak tahu, berapa jauh kita akan M.E. mendapatkan air, ia berhenti sejenak, lalu, tetapi dari Panawijen kita akan menyusuri jalan M.E. menuju ke padang karautan yang sekarang telah menjadi ramai. Padang yang sangat luas itu sekarang telah berpenghuni. Beberapa padukuhan telah terbentuk di padang itu, di antara bulak-bulak persawahan. Meskipun demikian padang. Karautan itu masih belum seluruhnya dihuni. Masih ada tempat bagi mereka yang ingin M.E. buka daerah baru di padang karautan meskipun daerah Y.E. tinggal agak menjorok ke padang rumput. Y.E. angka emudian berbatasan dengan padukuhan. Padukuhan Y.E. ang memang sudah ada sejak sebelum padang karautan dibuka. Mahisa Amping hanya mengangguk-angguk saja. Tetapi Mahisa Semu dan Wancilan pun telah mengangguk-angguk pula. Demikianlah malam itu Mahisa Murti dan saudara-saudaranya telah bermalam di tempat terbuka di bekas padukuhan Y.E. ang bernama Panawijen. Namun dalam pada itu, ketika Y.E. ang lain telah tertidur ni enyak Mahisa Murti berkata, kita masih M.E. punyai hutang. Hutang apa? bertanya Mahisa Pukat. Pesan K.E. patah Y.E. ang harus kita bawa ke padukuhan Banyu Sasak Y.E. ang terletak di pinggir jalan di antara padang karautan dan Singasari, jawab Mahisa Murti. Di tepi jalan dari padang karautan yang menuju ke Singasari, sahut Mahisa Pukat. Apa bedanya? bertanya Mahisa Murti. Hanya pada tekanannya. Ungkapan Q.E. M.E. punyai pengertian masih dekat dengan padang karautan, jawab Mahisa Pukat. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Katanya, kau benar. Mahisa Pukat tersenyum. Katanya, nah, besok kita akan menuju ke padang karautan. Baru di hari berikutnya kita mencari padukuhan Banyu Sasak. Kenapa baru di hari berikutnya? Bukankah perjalanan ke padang karautan tidak perlu ditempuh dalam sehari? bertanya Mahisa Murti. Mungkin kita perlu beristirahat di padang karautan. Kita dapat melihat perkembangan lingkungan itu, jawab Mahisa Pukat. Apakah ada yang menarik? bertanya Mahisa Murti. Aku belum tahu, jawab Mahisa Pukat, tetapi nampaknya daerah Y.E. baru tumbuh dan berkembang itu akan sangat menarik perhatian. Mahisa Murti mengangguk-angguka. Katanya, baiklah. Mungkin ada Y.E. perlu kita lihat. Setidak-tidaknya bendungan yang ada di sebelah padang karautan itu. Sekarang, siapakah Y.E. akan tidur lebih dahulu? bertanya Mahisa Pukat. Kau sajalah. Jika aku sudah M.E. ngantuk sekali, maka kau akan aku bangunkan, berkata Mahisa Murti kemudian. Mahisa Pukat M.E. ngangguk kecil. Kemudian ia pun telah mencari tempat untuk berbaring. Malam itu, tidak terjadi sesuatu yang dapat M.E. mengganggu rencana perjalanan kelima orang itu. Mahisa Pukat M.E. memang dibangunkan ketika Mahisa Murti ingin tidur. Namun kemudian tidak ada apa-apa lagi. Ketika matahari mulai M.E. bayang menjelang fajar, maka M.E. mereka berlima telah terbangun. Namun mereka tidak M.E. punya kesempatan untuk mandi, karena di panawijin sulit untuk M.E. mendapatkan air. Kita akan M. meneruskan perjalanan, berkata Mahisa Murti kemudian setelah mereka M.E. menahi diri. Kelima orang itu pun segera bersiap. Sebelum matahari terbit, mereka sudah mulai dengan perjalanan mereka. Tempat yang sangat bagus untuk berlatih, gumam Mahisa Amping. Mahisa Murti tersenyum. Sambil M. menetpuk punda anak itu, ia berkata, Latihan-latihanmu akan kau lakukan nanti di padang karautan. Kita M.M. punyai waktu cukup. Mahisa Amping tidak menjawab. Tetapi ia berjalan saja sambil M.E. mandang lurus ke depan. Perjalanan mereka M.E. memang cukup panjang. Hampir sampai ke tengah hari mereka belum menemukan sehelai parit pun. Apalagi sebuah kedai. Namun beberapa lama kemudian, mereka mulai mengharapkan dapat menemukan air. Mereka mulai M. melihat pepohonan yang hijau, sehingga mereka menduga bahwa mereka telah sampai ke tempat yang berair. Sebenarnya lah, mereka pun kemudian telah M.M. asuki daerah yang semakin subur. Mereka melihat sebuah pategalan yang meskipun tidak terlalu rimbun, tetapi ditumbuhi oleh beberapa jenis pepohonan buah-buahan. Seperti yang mereka duga, maka mereka pun kemudian telah menemukan sebuah parit yang meskipun kecil, tetapi airnya yang bening telah M.M. berikan kesempatan kepada mereka untuk mencuci muka, tangan dan kaki M.R.K., sehingga mereka pun merasakan tubuh M.R.K. menjadi segar. Setelah sempat M.M. bersihkan diri, maka mereka pun mulai menapakan kaki mereka di daerah yang pernah disebut Padang Karautan. Sebuah padang Y.M. garang, gersang dan kering. Apalagi ketika di padang itu masih dihuni seorang yang sangat ditakuti. K.N.R.O.K. Namun Y.M. kemudian mampu mengangkat dirinya M.M. menjadi akuahuditumapel dan bahkan seorang maharaja di Singasari. Beberapa saat kemudian, maka mereka pun telah sampai ke padukuhan Y.M. pertama mereka jumpai. Padukuhan yang M.M. memang tidak begitu besar. Tetapi padukuhan itu nampaknya cukup memberikan kehidupan bagi penghuninya. Di sebelah padukuhan itu terbentang sawah Y.M. nampak hijau. Agaknya air Y.M. dinaikan dengan bendungan telah mampu menggapai daerah itu. Tetapi mereka masih belum sampai ke jantung Padang Karautan. Y.M. menurut pendengaran mereka sudah M. menjadi semakin subur. Karena itu, maka kelima orang itu pun telah melangkah M. memasuki daerah yang luas, yang telah benar-benar berubah. Seperti Y.M. mereka duga, maka semakin mereka mendekati sungai, maka daerahnya pun menjadi semakin subur. Padukuhan-padukuhan telah semakin berkembang. Sehingga mereka pun kemudian telah M. melewati padukuhan-padukuhan yang terhitung besar. Di pusat perkembangan Padang Karautan, terdapat sebuah pasar yang ramai. Meskipun semakin siang pasar itu menjadi sepi, namun jelas dapat dilihat bahwa pasar itu adalah pasar yang besar, yang ramai di pagi hari. Namun kelima orang pengembara itu masih menjumpai beberapa buah kedai yang masih terbuka. Karena itu, M.A.K. mereka pun sempat singgah di kedai itu. Sambil lalu, Mahisa Pukat pun telah bertanya kepada pemilik kedai itu, apakah padukuhan Banyu Sasak masih jauh dari tempat ini? Banyu Sasak bertanya pemilik kedai itu. Ya, Banyu Sasak, jawab Mahisa Pukat. Mahisa Murti mengerutkan dahinya, sementara Mahisa Pukat telah menggamitnya. Mahisa Ampingem memang menjadi agak bingung. Tetapi ia sadar, bahwa ia tidak boleh berbicara tentang latihan yang akan dilakukan. Namun seingatnya, Mahisa Murti mengatakan bahwa Padang Karautan adalah tempat yang baik sekali untuk dipergunakan sebagai tempat latihan. Namun dengan demikian Mahisa Murti telah teringat akan janjinya sehingga ia pun kemudian M.A.K. menjawab, itu menjadi semakin pendek. Tetapi kalian akan bermalam di perjalanan. Bukankah lebih baik bermalam di sini? bertanya pemilik kedai itu. Kami akan kehilangan waktu. Sore ini kami masih akan dapat M.A.N. empuh perjalanan beberapa ribu patok lagi, jawab Mahisa Murti. Pemilik kedai itu menarik nafas dalam-dalam. Hampir di luar sadarnya pemilik kedai itu bertanya, Tetapi, jika aku boleh mengetahui, apakah kalian keluarga Kiai Naga Teleng? Bukan, jawab Mahisa Murti. Kami mendapat pesan dari seseorang untuk disampaikan kepada Kiai Naga Teleng. Orang yang M.A.N. berikan pesan itulah yang termasuk keluarga Kiai Naga Teleng. Orang itu mengangguk-angguk. Katanya, sebenarnya lah aku ingin M.A.N. berikan kehormatan kepada kalian. Meskipun kalian bukan keluarga Kiai Naga Teleng, tetapi dengan tidak langsung kalian M.A.N. punyai sangkut-paut dengan orang tuaku. Kiai Naga Teleng adalah orang yang sudah sangat tua, tetapi masih sangat dihormati. Seorang yang baik bagi semua orang. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Katanya, terima kasih kisana. Tetapi kami adalah perantau yang sudah terbiasa berada di M.A.N. saja di segala waktu. Karena itu, seandainya aku harus bermalam di udara terbuka pun tidak merupakan sesuatu yang baru bagi kami. Jika ada gubuk di tengah sawah, tentu merupakan sesuatu yang sangat baik bagi kami. Pemilik kedai itu M.A.N. ngangguk-angguk. Katanya, jika demikian apa boleh buat. Tetapi sebenarnya lah Kiai Naga Teleng M.A.N. memang seorang yang pantas dihormati oleh siapapun juga. Mahisa Murti M.A.N. ngangguk-angguk. Namun Mahisa Pukat pun K.M. Udian bertanya, apakah di padepokan Kiai Naga Teleng terdapat banyak murid-muridnya? Tanda petik. Tidak terlalu banyak. Tetapi seperti Kiai Naga Teleng sendiri, murid-muridnya terhitung orang-orang Y.A.N. baik, jawab pemilik kedai itu. Mahisa Pukat M.A.N. ngangguk-angguk. Tetapi Kiai Patah Y.A.N. pernah berpesan kepada anak-anak muda itu sama sekali tidak pernah menyebut niabut tentang sebuah padepokan. Demikianlah, sejenak kemudian, kelima orang itu pun telah M.A.N. intadiri untuk meneruskan perjalanan di sisa hari itu. Semula pemilik kedai itu M.A.N. menolak untuk dibayar oleh K.A.N. lima orang itu. Tetapi Mahisa Murti telah M.A.N. meninggalkan uang di dalam mangkuknya yang menurut perhitungannya tidak akan jauh dari perhitungan harga makanan dan minuman M.A.N. Malahan mungkin lebih dari yang seharusnya. Karena itu, ketika Mahisa Murti dan saudara-saudaranya sudah berjalan emmenjauh, pemilik kedai yang M.A.N. benahi mangkuk-emangkuknya terkejut bahwa di mangkuk anak muda itu terdapat uang. Tetapi ia tidak dapat mengembalikannya, karena anak-anak muda itu sudah menjadi semakin jauh. Mereka pun tentu menolak seandainya ia berlari-lari menyusul mereka. Sebenarnya lah Mahisa Murti dan saudara-saudaranya sudah meninggalkan padukuhan itu. Semakin lama menjadi semakin jauh. Bahkan mereka telah melewati padukuhan-padukuhan yang lain di Padang Karautan yang M.A.N. telah menjadi ramai. Namun sebenarnya lah mereka sempat juga mengambil jalan kecil yang M.A.N. menuju ke lereng sebuah bukit kecil yang jarang dilalui orang. Mahisa Murti sengaja M.A.N. empuh jalan itu untuk M.A.N. beri kesempatan kepada Mahisa Amping untuk berlatih sebagaimana dijanjikannya. Sejak semula Mahisa Murti dan Mahisa Pukat memang sepakat untuk bermalam di Padang Karautan yang telah menjadi daerah yang berpenghuni. Padang Karautan bukan lagi padang yang nampak bagaikan tanpa tepi sampai menyelang Cakrawala, tetapi kini sudah menjadi padang hijau yang terhambar luas diseling oleh padukuhan-padukuhan yang subur. Tetapi di antara semuanya itu, masih ada juga sebuah bukit kecil yang gresang, karena letaknya di daerah yang agak tinggi. Namun nampaknya ada usaha orang-orang yang tinggali. Padang Karautan itu untuk menanami bukit itu dengan pepohonan yang akan dapat menjadikan sebuah hutan kecil di atas bukit itu. Hutan yang akan sangat berarti bagi kehidupan di sekitar bukit kecil itu. Di sebuah tempat yang agak rata di bukit kecil itu. Mahisa Murti telah mengajak saudara-saudaranya untuk berhenti. Mereka berteduh di bawah pohon yang cukup rindang meskipun hanya ada dua-tiga batang. Sebentar lagi matahari akan sampai ke Cakrawala, berkata Mahisa Murti, tetapi kita masih em-em punyai waktu untuk berlatih. Terutama Mahisa Amping. Aku sudah mengatakan bahwa Padang Karautan M merupakan tempat yang baik untuk berlatih. Tidak kalah dengan Panawijen. Bahkan di sini kita tidak akan terlalu sulit mencari air. Di bawah bukit ini terdapat sebuah parit kecil. Mahisa Amping berdiri tegak sambil bertolak pinggang M memandangi langit yang menjadi semakin kemerah M merahan. Nah, berkata Mahisa Murti, kau em mendapat kesempatan untuk berlatih. Bagus, desis Mahisa Amping, aku akan berlatih sampai gelap. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun kemudian telah em memanggil Mahisa Semudan Wantilan. Dengan nada rendah Mahisa Murti berkata, kita akan berbicara. Biarlah Mahisa Amping berlatih. Demikian Mahisa Amping M ini iapkan dirinya dan mulai berlatih. Maka Mahisa Murti pun berkata, ada sedikit hal yang ingin aku beritahukan kepada kalian. Tentang apa? bertanya Wantilan. Barangkali kami belum pernah mengatakan kepada kalian bahwa kami akan singgah di rumah seseorang yang bernama Kiai Nagat Leng, berkata Mahisa Murti. Mahisa Semudan Wantilan M ngangguk-angguk. Sementara itu Mahisa Murti berkata selanjutnya, menurut pesan seseorang kami harus bertemu dengan orang itu yang rumahnya berada di Banyu Sasak. Namun yang menurut pemilik kedai itu, Kiai Nagat Leng MN punyai sebuah padepokan yang terletak di arah belakang padukuhan Banyu Sasak. Apakah ada sesuatu yang agak khusus? bertanya Mahisa Semudan. Kami harus menyampaikan satu kata Sandi yang tidak kami ketahui artinya. Mungkin artinya baik bagi kita atau mungkin juga dapat M menghambat. Tetapi M menilik orang yang MN berikan pesan itu kepada kami, maka pesan itu tidak akan mungkin berarti buruk bagi kita. Orang yang MN berikan pesan untuk menyampaikan kata-kata Sandi itu orang yang sangat baik kepada kami berdua, berkata Mahisa Murti kemudian. Lalu katanya pula, meskipun demikian, kami ingin mengharap kalian tidak ikut MN asuki padepokan itu. Kalian dapat MN nunggu kami beberapa puluh patok dari padepokan. Besok, sebelum tengah hari kita akan sampai kepada padepokan itu. Jika tidak ada sesuatu yang sangat penting, maka kami akan segera dapat meninggalkan padepokan itu. Menurut orang yang MN berikan pesan kepada kami, kata-kata Sandi hanyalah sekedar pertanda bahwa kami benar-benar telah bertemu dengan orang itu. Tetapi aku kira ada arti lain, sehingga karena itu, maka jika sampai sejak kami tidak datang lagi kepada kalian, maka kalian harus meninggalkan tempat kalian. Kalian agar kembali ke tempat ini untuk menunggu kedatangan kami sehari semalam. Jika kami tidak datang, maka agaknya ada sesuatu yang menghambat perjalanan kami. Jika demikian, apa yang harus aku lakukan, bertanya Mahisa Semu. Kau harus meneruskan perjalanan MN nuju kepada pokan yang pernah aku katakan kepada kalian. Kalian harus menemukannya dan mengatakan tentang perjalanan kami dan mengatakan di mana kami untuk ia yang terakhir kalinya bersama dengan kalian berkata Mahisa Murti. Wajah Mahisa Semu dan Wancilan M memang menjadi tegang. Namun Mahisa Murti berkata, tetapi jangan cemas. Orang yang MN beri pesan kepada kami adalah orang yang sangat baik. Karena itu, kami pun telah MN perhitungkan bahwa pesannya itu pun tentu tidak akan MN punya arti yang kurang baik bagi kami. Mudah-mudahan, sahut Wan Tilan, mudah-mudahan justru akan MN berikan kebaikan yang lebih besar kepada kalian. Mahisa Murti mengangguk sambil yang menjawab, mudah-mudahan. Kami pun berharap demikian. Demikianlah, maka setelah Mahisa Murti MN berikan pesan-pesannya, maka perhatian mereka pun mulai tertuju kepada Mahisa Amping. Ternyata keringatnya telah MN belasai seluruh tubuhnya. Anak itu merasa bahwa saudara-saudaranya tidak MN perhatikannya, justru karena mereka bercakap-cakap saja di antara mereka. Tetapi Mahisa Amping tidak menghiraukannya. Ia merasa bahwa olahkanuragan itu adalah untuk kepentingannya sendiri. Diperhatikan orang atau tidak, maka ia pun telah berlatih dengan bersungguh-sungguh. Namun akhirnya Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah bangkit dan mulai melihat latihan Ie Ang dilakukannya. Bahkan Mahisa Pukat pun telah M mendekatinya sambil melihat setiap unsur gerak Ie Ang telah diungkapkan oleh anak itu. Ternyata Mahisa Amping juga MN miliki dea tangkap yang tinggi. Anak itu MN memang termasuk dengan cepat MN menguasai unsur-unsur gerak yang pernah diberikan oleh Mahisa Murti atau Mahisa Pukat. Dalam usia kanak-kanaknya Mahisa Amping telah MN menguasai beberapa unsur gerak yang terhitung mulai rumit dan MN miliki sifat ganda, meskipun masih sangat terbatas. Beberapa kali Mahisa Pukat sempat MN betulkan kesalahan-kesalahan Ie Ang dibuat oleh anak itu. Namun pada umumnya, Mahisa Amping telah melakukan dengan benar. Bahkan menjelang senja Mahisa Pukat pun berkata, aku akan M memasuki latihan-latihanmu. Mahisa Amping mengerti bahwa Mahisa Pukat akan MN berikan latihan langsung dalam sebuah perkelahian. Karena itu, MAK Mahisa Amping telah M meloncat mundur, bersiaga sepenuhnya untuk menghadapi Mahisa Pukat yang akan terjun ke dalam latihan anak itu. Demikianlah, maka sejenak kemudian Mahisa Pukat pun telah menuntun Mahisa Amping dalam latihan langsung sebagaimana sering dilakukannya. Beberapa kali tangan Mahisa Pukat sempat menentuh tubuh anak itu. Mahisa Pukat dengan sengaja ME nyakit di tubuh kecil itu, meskipun terbatas. Namun dengan demikian maka Mahisa Amping telah menjadi semakin bersungguh-sungguh. Tetapi Mahisa Pukat tidak M melakukan latihan terlalu lama. Beberapa saat kemudian, maka langit telah M menjadi semakin gelap, sehingga Mahisa Pukat pun M M utuskan untuk berhenti berlatih. Mahisa Amping yang kecil itu pun telah bergeser surut. Nafasnya telah M menjadi terengah-engah. Kulitnya terasa sakit di beberapa tempat. Tetapi Mahisa Amping menganggap bahwa latihan-latihan yang demikianlah yang M M berinya kepuasan. Bahkan ia merasa bahwa ia dapat melakukan latihan lebih lama lagi, bahkan di dalam gelap sekalipun. Sudah cukup, berkata Mahisa Pukat, kau tidak boleh M M maksa diri sehingga M menjadi terlalu letih. Berkata Mahisa Pukat ia yang mengajak Mahisa Amping untuk M M ngatur pernafasannya beberapa saat. Baru sejenak kemudian, maka Mahisa Pukat telah M M bawa Mahisa Amping pergi ke sebuah sungai kecil di bawah bukit itu untuk mandi. Ketika malam menjadi semakin malam, maka Mahisa Pukat dan Mahisa Amping telah berada bersama-sama dengan ketiga orang yang lain di tempat ia yang telah M mereka pilih untuk bermalam. Pagi-pagi benar, sebelum matahari terbit, semuanya telah bersiap untuk M M empuh perjalanan M menuju K E Banyu Sasak. Seperti yang dikatakan oleh pemilik kede itu, M A K M mereka akan singgah sebentar di padepokan Kiai Naga Teleng untuk menyampaikan pesan Kiai Patah yang meskipun jarang mereka singgung dalam pembicaraan mereka di sepanjang perjalanan, namun M mereka tidak pernah melupakannya. Seperti yang dikatakan pula oleh pemilik kede itu, M A K perjalanan ke Banyu Sasak M memang cukup panjang. Tetapi ketika matahari hampir mencapai puncaknya, mereka pun telah menjadi semakin dekat dengan padukuhan itu. Ketika mereka bertanya kepada seseorang yang sedang mengairi sawahnya, maka orang itu menjawab, kalian masih akan melalui tiga bulak lagi. Maka padukuhan berikutnya adalah Banyu Sasak. Apakah itu berarti bahwa Banyu Sasak telah dekat? bertanya Mah Isa Amping. Ya, jawab orang itu. Terima kasih, Mah Isa Amping M ngangguk dalam-dalam. Sambil tersenyum maka Mah Isa Murti pun telah mengucapkan terima kasih pula. Ketika mereka melanjutkan perjalanan, maka Mah Isa Pukat pun berkata, kita akan berhenti di padukuhan itu jika di padukuhan itu ada kaedai. Selain kita sudah merasa lapar, maka kita akan dapat berbicara serba sedikit tentang orang yang kita cari. Mungkin, kita akan mendapat keterangan yang lebih jelas dari pemilik kedai itu. Mah Isa Murti sependapat dengan Mah Isa Pukat untuk berhenti. Bukan sekedar, karena mereka lapar, tetapi MRKM memang ingin mendapat beberapa keterangan tentang Kiai Nagat Leng. Demikianlah, ketika mereka sampai ke padukuhan, maka mereka pun telah berhenti di sebuah kedai yang cukup besar. Setelah MMS-an M. Akanan dan M. Inuman, maka M. Rekap pun telah bertanya tentang seseorang yang bernama Kiai Nagat Leng dari padukuhan Banyu Sasak. Pemilik kedai itu nampak ragu-ragu. Namun sebelum ia menjawab, maka seseorang yang duduk di sudut kedai itu telah bangkit dan M. mendekati Mah Isa Murti sambil bertanya, Apakah kalian mencari padepokan Kiai Nagat Leng? Tanda petik. Ya kisanak, jawab Mah Isa Murti. Orang itu tersenyum. Dengan ramah ia berkata kepada pemilik kedai itu, Sudahlah. Biar jah aku yang M. berikan keterangan tentang Kiai Nagat Leng. Pemilik kedai itu M. A. Sih saja nampak ragu-ragu. Tetapi ia pun kemudian telah bergeser meninggalkan Mah Isa Murti. Anak muda, bertanya orang itu, Apakah anak muda ingin menghadap Kiai Nagat Leng? Tanda petik. Ya kisanak, jawab Mah Isa Murti. Bagus, sahut orang itu. Lalu katanya, Memang sudah, banyak anak-anak muda yang datang M. Nga B. kepadanya. Mereka telah berada di padepokan Kiai Nagat Leng untuk menimba berbagai macam ilmu sehingga demikian M. R. K. dianggap cukup dan selesai, Maka mereka akan menjadi seorang yang pilih tanding. Orang yang disegani dan ditakuti oleh banyak orang. Mah Isa Murti Ter Mangumangu mendengarkan keterangan itu. Demikian pula saudara-saudaranya. Ada sesuatu yang terasa kurang lapan. Orang itu bahkan dianggap tidak sepantasnya untuk M. Ngecapkan kebanggaan yang berkesan. Satu kesombongan atas sebuah padepokan yang seharusnya dihormati. Tetapi orang itu kemudian berkata, Aku juga murid dari padepokan yang dipimpin oleh Kiai Nagat Leng itu. Mah Isa Murti mengangguk-angguk. Sementara orang itu berkata, Nah, jika kalian akan pergi, maka aku akan bersedia menunjukkan jalannya. Apakah masih jauh? Bertanya Mah Isa Murti. Tidak. Tidak jauh dari tempat ini. Di padukuhan sebelah ada sebuah simpang ampat. Nah, kalian akan berbelok ke kiri, jawab orang itu. Mah Isa Murti termangu-mangu sejenak. Menurut seorang yang ditemuinya di tengah-tengah sawah, mereka masih akan melalui tiga bulak lagi, barulah mereka sampai ke padukuhan Banyu Sasak. Tetapi orang itu mengatakan bahwa mereka sudah akan sampai di padukuhan yang mereka cari di sebelah bulak berikutnya. Tetapi Mah Isa Murti tidak segera menyatakan keragu-raguannya. Bahkan ia pun kemudian mengangguk-angguk sambil berkata, Terima kasih kisana. Dari kedai ini, kami akan langsung pergi ke padepokan itu. Tetapi apakah padepokan itu masih jauh dari padukuhan sebelah? Tanda petik. Masih agak jauh. Tetapi jalannya tidak terlalu sukar. Kalian ikuti saja jalan dari simpang ampat itu. Maka sebelum matahari turun, kalian sudah akan sampai, jawab orang itu. Sekali lagi Mah Isa Murti termangu-mangu. Menurut petani yang dijumpainya sedang mengairi sawah itu, jaraknya tidak jauh. Hanya beberapa ratus patok. Tetapi Mah Isa Murti M. Asih berdiam diri. Bahkan ia telah M. M. beri isyarat kepada Mah Isa Pukat untuk tidak M. M. persoalkannya. Demikianlah, setelah mereka selesai makan dan minum, maka mereka pun telah minta diri untuk melanjutkan perjalanan. Sementara itu orang yang menunjukkan letak padepokan Kinagat Leng itu pun dengan ramah mengucapkan selamat jalan. Jangan keliru Kisanak. Jika Kisanak sampai ke Simpang Ampat di padukuhan sebelah, maka kalian harus berbelok ke kiri, jawab orang itu. Tetapi di luar dugaan Mah Isa Amping telah bertanya, apakah padukuhan sebelah padukuhan Banyu Sasa? Tanda petik. Orang itu M. emang menjadi agak bingung. Namun akhirnya ia menjawab, ya. Banyu Sasa keujung. Mah Isa Amping nampaknya masih akan bertanya lagi, tetapi Mah Isa Amurti pun kemudian berkata, marilah. Selagi masih siang. Tidak seorang pun yang bertanya lagi. Mereka pun kemudian telah melanjutkan perjalanan. Namun agaknya bukan hanya Mah Isa Amurti dan Mah Isa Pukat saja yang melihat kejanggalan dari keterangan orang yang nampaknya justru terlalu ramah. Orang yang terlalu ramah kadang-kadang M. emang M. empunyai pamrih. Dalam keraguan-keraguan Mah Isa Semu telah bertanya, apakah ada lebih dari satu padukuhan yang bernama Banyu Sasa? Tanda petik. Entahlah. Tetapi kita dapat bertanya jika kita jumpai di padukuhan sebelah. Mungkin keterangan orang di kedai itu benar dan keterangan petani itu keeliru. Tetapi mungkin juga dapat sebaliknya. Yang lain mengangguk-angguk. Tetapi mereka tidak menjawab. Demikianlah mereka telah berjalan menyusur jalan menuju ke Singasari. Setelah melewati sebuah bulak yang tidak begitu panjang, M. A. K. Mereka telah mendekati sebuah padukuhan. Dalam kebimbangan, maka ketika mereka melihat seseorang yang bekerja di sawah, maka Mah Isa Murti pun telah berhenti. Dan bertanya, apakah padukuhan itu padukuhan Banyu Sasa? Petani itu menggeleng. Jawabnya, dua bulak lagi. Baru kalian akan sampai ke Banyu Sasa. Terima kasih kisah nak, jawab Mah Isa Murti. Mereka pun menjadi semakin bimbang akan kebenaran cerita orang yang ada di kedai itu. Mereka lebih percaya kepada dua orang petani yang sedang bekerja di sawah. Namun M. M. Mereka berlima telah meneruskan perjalanan. Jalan yang mereka lalui bukan jalan yang sepi. Bahkan sekali-sekali mereka telah bertemu dengan orang berkuda. Bahkan pedati yang mengangkat hasil bumi dari satu padukuhan dibawa ke padukuhan yang lain. Tetapi justru karena itu, maka Mah Isa Murti telah M. 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 punyai minat untuk melihat padepokan yang dikatakan oleh orang yang ada di dalam kedai itu. Dengan demikian, maka ketika sampai ke padukuhan terdekat, kemudian sebuah simpang nampat, Mah Isa Murti M. 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 menjadi ragu-ragu. Apakah kita akan berbelok? Kita tahu bahwa orang itu berbohong. Tetapi aku justru ingin tahu apakah maksudnya, desis Mah Isa Murti. Tiba-tiba saja Mah Isa Amping telah M. E. Nyahut, aku setuju. Kita melihat padepokan itu. Ternyata yang lain pun sependapat. Mereka sadari bahwa yang akan mereka lakukan adalah sesuatu yang berbahaya. Karena itu maka Mah Isa Murti pun telah minta agar mereka semuanya berhati-hati. Mungkin mereka harus berbuat sesuatu untuk melindungi keselamatan mereka. Bahkan mungkin kita tidak sempat melakukannya, berkata. Mah Isa Murti. Kita akan berhati-hati, sahut wantilan. Demikianlah mereka berlima M. Emang sepakat untuk singgah di padepokan Yeang disebutnya sebagai padepokan Ki Naga Peleng. Apalagi ketika mereka sampai di padukuhan itu, ternyata orang Yeang ada di kedai itu sudah berjongkok di pinggir simpang nempat, di atas sebuah batu. Kita bertemu lagi ke sana, sapa orang itu. Mah Isa Murti mengangguk hormat. Dengan hati-hati ia bertanya, kau lebih dahulu sampai di sini? Orang itu tersenyum. Katanya, ya, aku M. Emang ambil jalan pintas melalui pematang dan tanggul parit itu. Mah Isa Murti M. Engangguk kecil. Namun ia pun kemudian bertanya, apakah simpang nempat ini yang kau maksud? Tanda petik. Ya, simpang empat ini. Marilah, aku antarkan kalian sampai kepada pokan, berkata orang itu. Sebenarnya Kisanak tidak usah melakukannya. Kami akan dapat melakukannya sendiri, karena jalannya sudah jelas, berkata Mah Isa Murti, atau mungkin jika Kisanak masih M. Emang punya tugas yang lain, maka biarlah kami berjalan sendiri. Orang itu tersenyum. Katanya, sebenarnya aku M. Emang masih M. Emang punya tugas tertentu. Tetapi agaknya kalian M. Emang pantas dihormati sehingga aku M. Emutuskan untuk mengantar kalian sampai kepada pokan. Demikianlah, maka kelima orang itu telah berjalan mengikuti orang yang dijumpainya di kedai itu. Namun kecurigaan Mah Isa Murti dan saudara-saudaranya M. Em buat mereka menjadi semakin berhati-hati. Bahwa orang itu telah menunggunya di simpang empat M. Em buat kelima orang itu semakin curiga. Beberapa saat lamanya mereka berjalan M. Emang nyusuri jalan yang tidak terlalu ramai. Mereka melintasi beberapa bulat yang terhitung lengang. Mah Isa Murti dan saudara-saudaranya berjalan dengan penuh kewaspadaan. Mereka M. Emang sampai ke satu kesimpulan, bahwa orang itu adalah salah seorang dari segerombolan perampok yang M. Em mancingnya melalui jalan-jalan yang sepi di bulak-bulak panjang. Kemudian kawan-kawan mereka telah siap M. Em nunggu untuk M. Em ni ergapnya. Tetapi dugaan mereka ternyata salah. Mereka berjalan terus menuju ke sebuah padepokan yang agak terpisah dari padukuhan-padukuhan yang telah M. R. K. lewati. Padepokan, itu berada di ujung sebuah bulak yang sangat panjang. Kemudian di sebelah bulak persawahan itu terdapat padang perdu dan padang rumput. Lewat jalan setapak M. R. K. akan sampai ke sebuah padepokan tidak terlalu jauh dari sebuah hutan yang M. Emang agaknya tidak terlalu luas meskipun merupakan hutan yang nampaknya cukup garang. Itulah padepokan kami, berkata orang itu. Kiai Naga Teleng telah M. Em milih tempat, Yeang agak terpisah, tidak terlalu banyak terganggu dan tidak pula em mengganggu orang lain. Mahisa Murti menganggu-anggu kakecil. Katanya, sebuah padepokan yang asri. Kiai Naga Teleng adalah seorang Yeang sangat M. Em perhatikan keindahan. Ia bukan saja seorang yang sangat tertib. Tetapi juga seorang Yeang eme megang teguh paugeran yang sudah dibuatnya di padepokannya, berkata orang itu. Tetapi apakah Kiai Naga Teleng dapat menerima kehadiran kami dengan baik, bertanya Mahisa Murti. Tidak ada Yeang pernah ditolaknya. Setiap orang Yeang ingin mengabdi kepadanya tentu diterimanya dengan tangan terbuka. Kiai Naga Teleng tidak akan M. Em beda berdakan, siapapun yang menjadi muridnya diperlakukannya sama, berkata orang itu. Mahisa Murti tidak menjawab. Tetapi kecurigaan masih saja mencengkam jantungnya. Firasatnya M. Emang mengatakan bahwa ia tidak sedang M. menuju kepada pokan Kiai Naga Teleng yang sebenarnya. Beberapa saat kemudian, maka mereka pun telah melintasi padang perdu dan padang rumput. Di hadapan mereka pun kemudian berdiri sebuah regol Yeang tidak terlalu besar. Marilah, berkata orang itu, kita sudah sampai kepada pokan Kiai Naga Teleng. Mahisa Murti pun kemudian telah M. Em berikan isyarat kepada Mahisa Pukat agar mereka menjadi lebih berhati-hati. Sementara itu Mahisa Pukat pun telah M. Em beri isyarat pula kepada Mahisa Semu dan Wan Tilan. Kelima orang itu pun kemudian telah M. memasuki regol pada pokan yang terpencil itu. Demikian mereka masuk, maka mereka M. Emang melihat sebuah pertamanan Yeang cukup terpelihara. Meskipun taman itu kurang serasi, tetapi tanaman-tanaman Yeang terdapat di taman itu tumbuh dengan subur. Orang itu kemudian telah M. Em bawa kelima orang tamu ke sebuah gardu yang terdapat di pinggir halaman Yeang luas. Katanya kemudian, tunggulah di sini. Aku akan menyampaikannya kepada Kiai Naga Teleng. Terima kasih, jawab Mahisa Murti. Mereka berlima pun kemudian duduk di gardu itu. Namun mereka pun segera melihat beberapa orang cantrik yang nampaknya sedang berjaga-jaga. Ternyata mereka M. Em bawa senjata telanjang seperti para prajurit Yeang berjaga-jaga di halaman istana. Mahisa Amping di luar dugaan berdesis, penghuni pada pokan ini ternyata kurus-kurus. SST, desis Mahisa Pukat. Namun Mahisa Amping justru berkata, lihat orang-orang yang berjaga-jaga itu. Semuanya kurus. Di luar sadarnya, Mahisa Murti dan saudara-saudaranya telah M. Em perhatikan orang-orang yang berjaga-jaga di halaman itu. Ternyata M. Mereka M. Emang bertubuh kurus. Mereka tidak mencerminkan orang-orang Yeang M. Em miliki ketegaran untuk M. memancarkan kebesaran nama Kiai Naga Teleng. Tetapi Mahisa Murti pun kemudian berkata, jangan kau katakan kepada siapapun juga. Tetapi setiap orang tentu akan mengetahui dengan sendirinya, jawab Mahisa Amping. Ya, tetapi mereka pun akan tetap berdiam diri. Apalagi selagi mereka ada di padepokan ini, desis Mahisa Murti. Mahisa Amping mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Aku tidak akan mengatakannya lagi. Kelima orang itu pun kemudian telah berdiam diri. Tetapi di luar sadarnya, Mahisa Murti dan saudara-saudaranya itu telah M. Em perhatikan setiap orang Yeang ada di halaman. Semuanya M. Emang menunjukkan betapa M. Mereka M. Em ngalami kesulitan lahir dan batin. Selain tubuh mereka Yeang kurus, wajah mereka pun M. Em ancarkan tekanan jiwani yang M. Mereka alami. Sejenaka M. Emudian, maka orang yang mengantarkan kelima orang itu M. emasuki padepokan telah datang lagi bersama dengan beberapa orang. Dengan ramah orang itu M. Em persilahkan kelima orang itu masuk ke padepokan. Kiyai naga teleng ada di bangsal kecil di bagian belakang daripada padepokan ini, berkata orang itu. Mahisa Murti pun kemudian telah M. Em beri syarat kepada saudara-saudaranya untuk mengikutinya. Namun saudara-saudaranya itu pun M. Em ngerti bahwa M. Mereka harus menjadi semakin berhati-hati. Karena itu, hampir di luar sadar, M. A. K. Mahisa Semu dan Wantilan telah merabah hulu pedangnya. Sejenak kemudian, mereka pun telah melintas di sisi bangunan induk. Demikian mereka M. emasuki seketeng, maka mereka pun telah terkejut. Mereka melihat beberapa orang Yeang sedang berlatih. Namun para pelatihnya tidak sekedar M. Em berikan petunjuk dan contoh tentang unsur-unsur gerak ilmu kanduragan, tetapi para pelatihnya ternyata telah M. menggenggam cambuk. Ketika kelima orang itu lewat di serambi bangunan induk padepokan itu, mereka telah melihat dua orang yang dicambuk dengan kerasnya. Seorang di antara M. mereka terhuyung-huyung dan jatuh pingsan. Mahisa Amting tiba-tiba saja berhenti. Dengan wajah Yeang tegang ia melihat salah seorang pelatih itu telah meniramkan air ke wajah orang Yeang pingsan itu sambil M. em bentak kasar, ayo bangkit. Mahisa Amting menarik nafas dalam-dalam. Sementara Mahisa Puka telah emenggam itnya sambil berdesis, marilah. Orang Yeang mereka temui di kedai itu pun berkata, mereka adalah orang-orang baru. Mereka perlu diperkenalkan dengan ketertiban atas paugeran yang telah mereka terima sebagai syarat saat mereka menyatakan diri M. emasuki padepokan ini dan mengabdikan diri kepada Kiai Naga Teleng. Kelima orang itu tidak menjawab. Tetapi mereka berjalan terus mengikuti orang itu. Sementara di belakang M. emreka beberapa orang bersenjata mengikuti mereka. Ketika mereka berlimat kemudian M. em nyusup di antara dua bangunan di padepokan itu, M. emasuki sebuah halaman yang tidak terlalu luas. Tetapi sekali lagi M. emreka terkejut. Di halaman itu terdapat M. pet buah patok kayu. Pada keempet patok kayu itu terdapat masing M. asing seorang yang diikat. Yeang nampaknya bukan baru saja hal itu dilakukan atas mereka. Bahkan mungkin telah lebih dari sehari penuh di bawah teriknya matahari. Mereka adalah orang-orang Yeang melakukan pelanggaran berat. Mereka Yeang berusaha untuk keluar dari padepokan ini, berkata orang yang M. em ngantarkan kelima orang itu. Apakah seseorang tidak boleh keluar dari padepokan ini bertanya Mahisa Murti. Sayang, orang-orang Yeang telah em memasuki rekol padepokan ini tidak akan dapat kesempatan untuk keluar lagi, jawab orang itu. Mahisa Murti em menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada rendah ia berkata, kecuali tamu. Ya, ya. Kecuali tamu, jawab orang itu. Lalu katanya, seorang tamu tentu saja tidak akan dapat ditahan jika tamu itu ingin pulang. Nampaknya kami juga akan segera keluar dari padepokan ini setelah kami bertemu dengan Kiai Naga Teleng, berkata Mahisa Murti kemudian. Orang itu tidak menjawab. Tetapi orang itu pun kemudian telah mengajak kelima orang itu yang memasuki sebuah lorong yang sempit. Sebuah pintu yang diselarak dari luar telah dibuka oleh seorang penjaga. Namun, demikian kelima orang itu masuk bersama para pengiringnya, maka pintu itu telah tertutup dan diselarak kembali. Mahisa Murti dan saudara-saudara menjadi semakin yakin, bahwa mereka tidak datang ke tempat yang sebenarnya mereka tujuh. Dengan demikian maka kelima orang itu pun menjadi semakin berhati-hati. Bangsal kecil ada di ujung lorong ini, berkata orang yang emeem bahwa mereka emeem asuki pada pokan ini. Mahisa Murti tidak eme menjawab. Tetapi ia pun kemudian telah menyusuri lorong yang cukup panjang. Meskipun mereka tidak sempat melihat, tetapi mereka tahu bahwa di sebelah meniebelah lorong itu tentu terdapat beberapa orang yang sedang sakit. Sakit apapun juga. Mereka yang lewat lorong itu mendengar suara orang yang sedang merintih. Tetapi Mahisa Murti sama sekali tidak berkata sesuatu. Demikianlah, maka beberapa saat kemudian, maka mereka pun telah sampai di ujung lorong. Mereka melihat sebuah pintu yang tertutup. Ketika orang yeang emeem bahwa mereka itu mengetuk dua kali ketukan tiga kali berturut-turut, maka pintu itu pun telah terbuka. Marilah. Masuklah. Kalian telah sampai kebangsal kecil. Yang duduk di pendapa kecil itu adalah Kiai Naga Teleng, berkata orang itu. Kelima orang itu pun telah memasuki pendapa kecil yeang disebut bangsal kecil. Beberapa orang bersenjata ada di sekitar pendapa itu. Di pendapa itu telah terbentang tikar pandan yang sudah tidak putih lagi. Sementara itu, agak ke tepi duduk seorang yeang bertubuh agak gemuk, berkumis tebal dan bermata tajam. Pada pergelangan tangannya terdapat sejenis akar-akaran yeang berwarna hitam mm blit beberapa kali. Dengan pakaian yeang serbah hitam maka orang itu nampak menyeramkan. Orang itu duduk di arah sebuah batu hitam yeang dibentuk persegi. Di atasnya dibentangkan kulit seekor harimau loreng yang masih utuh. Dua orang bertubuh raksasa berdiri di belakangnya. Keduanya mengenakan pakaian hitam yeang seram. Namun ikat pinggang mereka terbuat dari kulit harimau loreng pula. Selain itu ada beberapa hiasan dari kulit harimau. Justru sama sekali tidak ada hiasan atau tanda-tanda yang berhubungan dengan seekor naga. Tidak ada kulit ular, hiasan berbentuk ular sejenis peralatan yeang dibuat dari kulit ular. Tidak pula nampak ukiran berbentuk naga atau apapun yang mm punyai hubungan dengan naga. Duduk, tiba-tiba orang yeang mm ngantar mereka dan selalu mm persilahkan mereka dengan ramah itu menjadi garang. Mahisa murti termangu emangu sejenak. Sementara orang itu mm bentak lagi, duduk. Apakah kalian tulik? Tanda petik. Tetapi Mahisa pukat yeang masih belum duduk berkata, kenapa kau berubah menjadi garang? Apakah karena kau berada di hadapan kiaya naga teleng, lalu kau em menjadi garang? Atau karena kami sudah berada di dalam jebakanmu? Tanda petik. Tutup mulutmu, suara orang itu menjadi tajam. Kau sekarang harus duduk, karena kau berada di hadapan kiaya naga teleng. Baiklah, Mahisa murti yeang menjawab. Namun kemudian ia berkata kepada orang yeang disebutnya kiaya naga teleng. Kiaya, aku datang untuk mm bawa pesan bagi kiaya bahwa langit telah masak. Orang yeang disebut kiaya naga teleng itu mengerutkan keningnya. Dengan tajamnya ia mm madang Mahisa murti tanpa berkedip. Sementara itu Mahisa murti berkata selanjutnya, dalam pengembaraan kami, maka kami telah bertemu dengan kiaya patah. Pesan itu datangnya dari kiaya patah. Bahwa langit telah menjadi masak. Orang yeang disebut kiaya naga teleng itu termangu emangu. Namun KM Udianya berkata lantang, kenapa kau tiba-tiba mengingau? Apa maksudmu dengan langit telah menjadi masak? Dengan demikian maka yeakinlah Mahisa murti, bahwa orang itu sama sekali bukan kiaya naga teleng. Karena itu, maka ia pun berkata, yakinkan kepada kami, bahwa kau adalah kiaya naga teleng. Baru kami akan duduk. Iblis kau, geram orang itu, kau berani menentang perintahku? Kau lihat orang-orang yang dicambuk? Kau lihat orang-orang yang terikat pada patok-patok? Kau dengar orang yang merintih kesakitan? Nah, masih ada satu lagi yang belum kau lihat. Orang yang terikat pada patok-patok tetapi di dalam, belumbang. Mahisa murti tersenyum. Katanya, aku tahu. Kau sengaja em-em bawa kami melewati orang-orang yeang terkena hukuman. Kau bermaksud menakut-nakuti kami. Cukup, sekarang kau harus duduk, geram orang itu. Tetapi Mahisa murti berkata, sudah aku katakan, aku hanya akan duduk di hadapan kiaya naga teleng. Orang itu sama sekali bukan kiaya naga teleng. Ia sama sekali tidak tahu makna pesan yeang aku sampaikan. Langit menjadi masak. Kau em-emang sedang mengigau? Aku tidak mau mendengar lagi igauanmu itu. Sekarang duduk, bentak orang itu. Tetapi Mahisa murti menggeleng, ia pun kemudian, menjawab tegas, aku tidak akan duduk karena orang itu bukan kiaya naga teleng. Orang itu tidak menunggu lebih lama lagi. Dengan garangnya orang itu mengayunkan tangannya ke arah wajah Mahisa murti. Tetapi Mahisa murti sudah bersiap menghadapi kekerasan seperti itu. Karena itu, demikian tangan orang itu terayun, maka Mahisa murti pun telah em-rendah. Kemudian dengan marah Mahisa murti telah em-emblalas em-eni erang. Dengan kecepatan yeang sangat tinggi Mahisa murti telah menyerang lambung orang itu. Orang itu sama sekali tidak mengira. Karena itu, maka serangan Mahisa murti itu bukan saja mengejutkannya, tetapi telah melemparkannya. Bahkan kemudian orang itu telah terbanting jatuh beberapa langkah saja dari kaki orang yeang disebutnya sebagai kiaya naga teleng itu. Kiaya naga teleng em-emang terkejut. Apalagi orang yeang terbanting jatuh itu. Lambungnya yang terkena pukulan anak muda itu terasa bagaikan tertimpa segumpal batu padas. Perutnya pun menjadi mual dan seakan-akan semua isinya akan tertumpah keluar, sementara nafas niapun menjadi sesak. Namun tertatih-tatih orang itu pun berusaha untuk bangkit berdiri. Giginya gemeretak oleh kemarahan yeang tidak tertahankan. Kiaya naga teleng pun menjadi semakin marah bahwa ternyata ada orang yang berani menghinanya. Karena itu, maka ia pun telah em-em berikan perintah kepada kedua orang raksasa yeang berdiri di belakangnya, tangkap orang-orang itu. Kalau mereka melawan, maka kematian adalah penilesayan yang paling baik bagi em mereka. Kedua orang bertubuh raksasa itu tidak menjawab. Namun keduanya pun kemudian selangkah demi selangkah telah mendekati Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Anak-anak muda yeang jila, geram seorang di antara mereka, kau tidak dapat mengelak lagi. Kau sudah menyakiti kawanku. Karena itu, maka hukuman yeang pantas nanti harus kau terima. Aku tidak pernah berbuat salah. Karena itu, em-a-kat tidak ada hukuman yang dapat dikenakan kepadaku, jawab Mahisa Murti. Kau em-emang harus mati, yang seorang pun mengeram. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak sekadar bersiap-siap lagi. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun segera em-em mencar. Sementara Mahisa Pukat masih berpesan, hanya itu yang dapat kalian. Tidak lebih. Bahkan jika kalian mencoba menyerang, maka aku akan segera menelesaikan kalian. Kalian akan diikat kaki dan tangan kalian. Kalian tidak akan dapat berbuat apa-apa, geram Mahisa Murti pula. Tetapi orang yang disebut Kiai Naga Teleng itu berteriak, tangkap orang itu. Cepat. Jangan sampai lolos. Cepat tangkap orang itu. Semua pintu regol harus ditutup. Semua jalan keluar pada pokan ini harus dapat ditutup dengan rapat. Bukan saja pintunya, tetapi juga dijaga oleh para petugas. Kentongan kecil siap dibawa oleh para cantrik, sehingga dengan cepat akan dapat disebar luaskan jika. Em-emang terjadi usaha untuk melarikan diri. Apalagi orang-orang yang telah berani melawan pimpinan pada pokan ini. Tetapi Mahisa Murti menjawab, kami tidak akan melarikan diri. Kami akan em-emaksa kau untuk em-em buka pintu wekol yeang menghadap kemanapun, jika kami sudah berniat untuk keluar. Tetapi lebih dahulu kami akan menangkap kalian. Semua yeang telah terjadi di sini akan menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan hukuman kalian. Tetapi itu pun bukan aku yang akan menentukannya. Meskipun jalan pikiran orang-orang seperti kau ini tentu akan mengatakan bahwa siapa yang em-emang berhak untuk menghukum yang kalah. Persetan, geram kiai naga teleng itu, cepat, tangkap mereka. Kedua raksasa itu em-emang sudah bersiap. Sejenak kemudian keduanya telah mengayunkan bindi em-reka berputaran. Seorang menierang Mahisa Murti dan seorang lagi menyerang Mahisa Pukat. Tetapi keduanya em-emang sudah bersiaga. Karena itu, maka sejenak kemudian telah terjadi pertempuran yeang sengit. Namun rasa-rasanya sudah menjadi jemuh bagi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat untuk berkelahi terus em-nerus. Karena itu, maka ia ingin beristirahat dengan segera. Bahkan ia masih harus singah di padepokan kiai naga teleng yang sebenarnya. Pertempuran pun semakin lama menjadi semakin seru. Kedua bindi dari kedua raksasa itu telah terayun ayeun mengerikan. Desing anginnya tajam terasa menusuk sampai ke tulang di belakang telinga mereka. Namun ternyata tidak hanya kedua orang bertubuh raksasa itu saja yeang telah bersiap. Tetapi beberapa orang cantrik dengan cepat terus melingkari keduanya yeang sedang berkelahi melawan dua orang anak muda yeang mengaku ingin bertemu ingin bertemu dengan kiai naga teleng. Dalam pada itu Mahisa Semu dan Wancilan pun telah bersiap sepenuhnya. Meskipun demikian seperti yang dipesankan oleh Mahisa Murti, bahwa mereka tidak boleh dengan begitu saja terpancing oleh para cantrik sehingga justru keduanya kehilangan kewaspadaan. Dalam pada itu, maka pertempuran semakin lama menjadi semakin garang. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat Benar-Henar telah bertempur dengan sengitnya. Dua orang yeang bertubuh raksasa itu memang memiliki kekuatan yeang sangat besar dan ilmu kanuragan yeang pilih tanding. Tetapi keduanya agak terlalu lambat dibandingkan dengan orang yeang mengaku bernama kiai naga teleng sendiri. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sendiri, emang menjadi sangat marah bahwa beberapa orang telah berusaha menjebak mereka dengan maksud yang tidak jelas. Tetapi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat segan pula menanyakannya, sehingga mereka dapat menentukan sikap mereka sendiri, apapun maksud dari orang-orang padepokan itu. Ketika para cantrik padepokan itu em mendekati Arna, maka Mahisa Semu dan Wancilan pun tidak dapat hanya sekedar berdiam diri. Bagaimanapun juga, mereka em memang harus terlibat langsung. Tetapi untuk beberapa saat lamanya mereka masih menunggu. Jika para cantrik itu melibatkan diri, maka mereka pun harus ikut melibatkan diri pula. Bahkan Mahisa Amping pun telah berdesis, apakah kita tidak ikut? Tanda petik. SST, desis Mahisa Semu kau harus menyesuaikan dirimu. Tetapi bukan berarti bahwa kau harus ikut bertempur. Mahisa Amping tidak menjawab. Tetapi ia em-em punya ilu kecil untuk bertempur. Beberapa saat Mahisa Murti dan Mahisa Pukat bertempur melawan dua orang raksasa yang dianggap oleh orang yang mengaku Kiai Naga Teleng itu akan dapat menelesaikan tugas. Mereka dengan baik dan dengan cepat, sehingga orang yang telah berani menghinanya itu akan dihukum berat. Biasanya maka kedua orang raksasa itu em-em memang tidak usah turun tangan. Tetapi menilik sikap dan keyakinan diri dari anak-anak muda yang datang itu, maka orang yang mengaku Kiai Naga Teleng itu sudah em-em merintahkan kepada keduanya untuk mengambil tindakan. Namun kedua orang bertubuh raksasa itu tidak segera berhasil. Bahkan kedua anak muda itu telah em melawan dengan kera yang sangat em-em yakinkan. Setelah beberapa lama mereka bertempur, maka orang yang mengaku Kiai Naga Teleng itu menjadi semakin tidak sabar lagi. Dengan lantang ia pun berteriak, jika keduanya sulit untuk ditangkap, maka kalian dapat langsung em-em bunuhnya. Kedua raksasa itu mengeram. Mereka pun telah meningkatkan kemempuan em mereka. Bahkan sampai ke puncak. Mereka em-em memang ingin segera menyelesaikan pertempuran itu. Tetapi sambil bertempur Mah Isamurti bertanya, apa salah kami sehingga kalian ingin membunuh kami? Tanda petik. Persetan dengan kau, geram raksasa ya em-em melawannya. Kau telah berani em-em bantah dan bahkan menghina Kiai Naga Teleng dengan sikap kalian terhadap salah seorang kepercayaannya. Tetapi kenapa kami telah ditemuinya di kedai itu dan dibawa ke padepokan ini? Yeang aku yeekin bahwa padepokan ini bukan padepokan Kiai Naga Teleng. Jangan mengigau, geram raksasa itu, ini em-emang padepokan Kiai Naga Teleng. Jangan bohongi kami, sahut Mah Isamurti, orang yeang kau sebut Kiai Naga Teleng itu tidak mampu em-em ecahkan pesan Sandi Kiai Patah. Berarti orang itu bukan Kiai Naga Teleng yang sebenarnya. Persetan dengan igawanmu, geram raksasa itu, siapapun yang kalian hadapi, tetapi kalian sudah terlambat untuk mohon ampun. Kalian akan mati di sini tanpa arti apapun juga. Tetapi yeang terjadi justru sebaliknya. Mah Isamurtilah yeang menghentakkan ilmunya sehingga lawannya yeang bertubuh raksasa itu terkejut. Beberapa langkah ia meloncat surut. Sementara Mah Isamurti em-em burunya sambil berkata, seisi padepokan ini em-emang harus dimusnahkan. Raksasa itu akan em-em menjawab, tetapi serangan Mah Isamurti justru datang em-em badai. Bindi raksasa itu berputaran untuk em melindungi tubuhnya. Namun raksasa itu tidak berdaya ketika pedang Mah Isamurti pun terayun ayun pula mengerikan. Ketika terjadi benturan dengan bindi itu, maka Mah Isamurti tidak em-em pergunakan ilmunya yeang lunak yang menierap kekuatan lawan atau ilmunya yeang mampu em menghisap tenaga lawannya, tetapi Mah Isamurti yeang marah itu telah em-em pergunakan ilmunya dalam wujudnya yang keras. Karena itu, maka telah terjadi satu benturan yang sangat keras. Bindi raksasa itu ternyata tidak mampu dipertahankan. Meskipun bindi itu merupakan senjata andalan yang kuat dan untuk waktu yang lama em menjadi senjata kebanggaan raksasa itu, tetapi em-em bentur pedang Mah Isamurti dalam ilmunya yang keras, telah terpental dari tangannya. Raksasa itu mengumpat habis-habisan. Sementara itu Mah Isamurti telah berkata, bersiaplah untuk mati. Namun orang yeang em-em ngaku kiai naga teleng itu berkata lantang kepada para cantrik, bunuh orang itu. Mah Isamurti yeang em-em buruk kedua raksasa itu terhenti karena beberapa orang yang meloncat naik sambil mengacukan ujung tembak, sehingga Mah Isamurti terpaksa mengelak. Sementara itu raksasa itu telah merampas sebuah teombak pendek dari para cantrik yang telah melibatkan diri itu. Bukan saja em-em bantu raksasa yeang telah bertempur melawan Mah Isamurti, tetapi juga yang telah bertempur melawan Mah Isapukat. Tetapi Mah Isapukat ternyata telah em-em pergunakan ilmu yang berbeda dari Mah Isamurti. Mah Isapukat telah mengeterapkan ilmunya yang mampu menghisap kekuatan lawannya. Karena itu, maka Mah Isapukat itu pun kemudian bagaikan telah mengamuk. Serangannya mengarah kepada setiap orang yang ikut bertempur melawannya. Yang paling banyak berbenturan dengan senjatanya adalah senjata raksasa itu. Berkali-kali senjatanya beradu dengan senjata Mah Isapukat. Namun bindinya itu tidak mampu untuk segera menelesaikan tugasnya menghancurkan kepala anak yang dinilainya masih sangat muda itu. Tetapi untuk mengalahkan Mah Isapukat em-emang tidak mudah. Bahkan kemudian terasa kelepihan mulai mencengkam tenaga orang bertubuh raksasa itu. Dalam pada itu, Mah Isasemu dan Wancilan pun telah terlibat pula dalam pertempuran itu. Beberapa orang cantrik justru telah meniarang mereka pula. Dengan demikian, maka pertempuran pun menjadi semakin luas. Mah Isamurti dengan keras telah mengacaukan kepungan lawan-lawannya. Bahkan orang bertubuh raksasa itu seakan-akan semakin tidak berdaya. Ketika ia meniarang Mah Isamurti dengan tombak Yeang diambilnya dari seorang cantrik, maka kemarahan Mah Isamurti Yeang tidak tertahankan lagi telah em-em atahkan tombak itu dengan pedangnya Yeang khusus. Pedang yang jarang ada duanya. Sementara itu, Mah Isapukat justru telah meloncat ke halaman dan berteriak lantang, Marilah! Siapa yang ingin mati lebih dahulu? Orang yang menyebut dirinya Kiai Nagatleng itu pun berdiri termangu-mangu. Ia melihat orang-orang yang datang itu tidak seperti beberapa orang Yeang pernah datang sebelumnya. Tetapi orang-orang ini adalah orang-orang yang em-emang berilmu tinggi. Dalam pada itu, maka Mah Isamurti telah em melihat sesuatu yang sangat menarik perhatiannya. Ia melihat beberapa orang cantrik yang melihat pertempuran itu dengan wajah yang penuh keragu-raguan. Ketika kedua orang bertubuh raksasa serta beberapa orang cantrik Yeang bertempur itu tidak segera menyelesaikan pekerjaan mereka, maka orang Yeang menyebut dirinya Kiai Nagatleng itu pun berteriak, Cepat! Selesaikan orang ini! Hi, para cantrik! Kali ini adalah saatnya kalian menunjukkan kesetiaan kalian kepada pada pokan ini. Beberapa orang cantrik em-emang dengan serta em-erta telah menyerang keempat orang itu. Namun Mah Isam Ping yang semula hanya berdiri tegang, tiba-tiba harus em-em bela dirinya ketika seseorang ingin em-em nangkapnya. Dalam pada itu, Mah Isap Pukat pun menjadi semakin garang. Ia berloncatan menyerang orang-orang yang mengepungnya. Pedangnya berputaran dengan cepatnya. Namun setiap kali telah em-em mematuk dan em-em bentur senjata-senjata yang teracu di sekitarnya. Orang bertubuh raksasa yang melawan Mah Isap Pukat itu masih em-em megang bindinya. Beberapa kali bindinya telah em-em bentur pedang Mah Isap Pukat. Namun bindi itu semakin lama justru terasa menjadi semakin berat. Ketika para cantrik ye-em bertempur itu menjadi semakin bingung em menghadapi Mah Isap Pukat. Meskipun di antara mereka terdapat dua orang raksasa yang dianggap em-em miliki kekuatan ye-em sangat besar itu, maka orang yang disebut kia-ena gateleng itu pun telah bersiap-siap untuk melibatkan diri. Namun ternyata pertempuran itu telah em menarik perhatian seisi pada pokan itu. Para cantrik ye-em ada di bagian lain dari pada pokan itu pun telah berlari-lari em menuju ke bangsal kecil itu. Tetapi sementara itu, ternyata Mah Isam Murti telah em melihat satu kemungkinan yang lain. Ketika lawannya menjadi semakin banyak, maka ia pun telah bertempur semakin keras. Bahkan tiba-tiba saja Mah Isam Murti itu pun berteriak, Marilah, siapa yang ingin menunjukkan kesetiaannya kepada pada pokan ini? Siapakah ye-em merasa menjadi em murid yang mendapat perlakuan sebagai leaknya murid sebuah pada pokan? Siapakah yang tidak diperlakukan sebagai budak yang tidak berharga, lawan kami? Tetapi siapa ye-em merasa diperlakukan lebih rendah dari seekor binatang, sekarang adalah kesempatan bagi kalian untuk em menunjukkan harga diri kalian. Suara Mah Isam Murti ye-em lantang itu terdengar oleh para cantrik yang telah em-em menuhi setiap ruangan di sekitar bangsal kecil itu. Sementara itu, Mah Isha Semu ye-em mendengar suara Mah Isam Murti itu tiba-tiba saja telah em-em punyai pikiran tersendiri. Sekilas ia melihat Mah Isha Amping ye-em berhasil melepaskan diri dari seorang cantrik yang nampaknya telah menyerangnya. Dengan cepat Mah Isha Semu telah menarik tangan anak itu dan berusaha keluar dari lingkaran pertempuran. Kemana? Bertanya Mah Isha Amping. Mah Isha Semu tidak menjawab. Sementara itu Wantilan yang melihat keduanya bergeser menjauh, menjadi cemas. Wantilan em memang mengira bahwa Mah Isha Semu akan menyingkirkan Mah Isha Amping, sehingga karena itu, ia pun telah em-em nyusulnya. Mah Isha Murti dan Mah Isha Pukat Em memang melihat keduanya meninggalkan Arna, meskipun sambil berlari-lari em-reka masih juga harus bertempur. Baru kemudian Wantilan menyadari apa yang akan dilakukan oleh Mah Isha Semu. Ternyata Mah Isha Semu telah menemukan jalan menuju ke tempat orang-orang yang terikat. Bukan saja yang terikat dipatok-patok di halaman yang dipanasi oleh trik em-atahari dan direndam deras ni-ah hujan, tetapi juga yang ada di dalam bilik-bilik yang sempit.